Peng Tubuh tetua itu langsung terlempar, kedua kakinya tertanam kuat di tanah selama lebih dari 100 meter sebelum akhirnya dia berhenti. Dan Tian sesepuh dilindungi oleh baju besi, dan tombak Luan tidak mampu menembusnya. Namun, kekuatan yang kuat terkonsentrasi pada satu titik, menyebabkan baju besi di sekitar dan Tian tetua itu menembus tubuh tetua itu dengan keras sejauh 3 inci. Meski tidak menembus, namun tetap menyebabkan kerusakan besar pada dan Tian sesepuh. Setelah berhenti, alis tetua itu dirajut dengan erat, menahan rasa sakit yang luar biasa untuk melepaskan armornya. Segera, darah segar mengalir keluar dari dan Tiannya. Dia segera melepaskan lapisan armor lainnya, menggunakan kekuatan armor tersebut untuk menekan kulitnya untuk menghentikan pendarahan. Penonton di atas panggung menyaksikan adegan ini, anggota Ice Fire Union secara alami senang, sementara anggota 100 prajurit sekte mengerutkan kening. Tapi semua orang penasaran, bagaimana Luan membedakan bayangan tombak asli dan palsu. Baru saja, tubuhnya langsung menuju ke dalam bayangan tombak, tindakan menghindarnya menunjukkan bahwa dia secara akurat mengetahui mana tombak yang sebenarnya. Penghindaran terakhirnya adalah memastikan bahwa si Penatua tidak punya waktu untuk menghindar. Teknik pertarungan ini jelas bukan teknik pertarungan biasa, konsepnya sangat mendalam, bagaimana bisa dengan mudah dilihat. Bahkan Master Surgawi level 8 di atas panggung, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak dapat membedakan tombak yang sebenarnya. Untungnya, tetua itu memiliki perlengkapan pertahanan, jika tidak, dan tiannya akan tertusuk, dan dia akan kehilangan kekuatan bertarungnya. Meski dia terluka parah, dia masih bisa bertarung. Ha! Sang tetua mengeluarkan raungan marah dan sekali lagi mengeluarkan konsepnya. Dia tidak percaya pada ajaran sesat, sekali lagi menggunakan kartu asnya untuk menyerang Luan. Kali ini, dia tidak menggunakan tusukan, melainkan menggunakan jentikan, sapuan, dan tebasan. Dengan cara ini, dia bisa mengontrol jarak di antara mereka dengan lebih efektif. Nyatanya, tujuannya sepertinya berhasil. Luan juga mulai menggunakan gerakan menjentikan, menyapu, dan memotong yang sama. Dalam sekejap, suara benturan senjata terdengar. Ini adalah pertama kalinya pertempuran menghasilkan suara tabrakan senjata yang terkonsentrasi, dan menemui jalan buntu. Ketika penonton di atas panggung mendengar suara ini, mereka menarik nafas dalam-dalam. Ini seharusnya suara senjata yang bertabrakan, dan bukan suara senjata yang bertabrakan. Penonton di atas panggung dapat dengan jelas melihat bahwa sesepuh seratus prajurit sekte fokus pada serangan, sementara Luan fokus pada pertahanan. Kedua sisi tombak bertabrakan tanpa henti, bayangan tombak sangat terkonsentrasi. Ding, ding, ding. Semakin banyak mereka menonton, semakin kaget penontonnya. Alis anggota seratus prajurit sekte menegang. Luan ini pernah menggunakan tombak sebelumnya. Tidak peduli apakah itu gerakan dasarnya, atau kendalinya terhadap jarak tombak, semuanya adalah yang terbaik. Setelah tetua itu menggunakan keterampilan bertarungnya, serangannya seperti badai yang dahsyat, tetapi serangan itu sepenuhnya dinetralkan oleh Luan. Terlebih lagi, Luan tidak melakukan gerakan ekstra apapun. Bahkan jika dibandingkan dengan bayangan tombak tebal dari teknik pertarungan, Luan tampaknya mampu menanganinya dengan mudah. Dia memiliki lebih banyak energi yang tersisa daripada yang lebih tua. Perbedaan. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tombaknya, 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 tombaknya. Dia mengendalikan tombak seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya, menggunakan kelebihan tombak, tetapi tidak berpegang pada cara penggunaan tombak tradisional. Pengendalian senjata dan jarak seperti ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh sebuah senjata. Setelah seratus gerakan, Luan menyipitkan matanya dan menutup jarak antara dia dan lawannya dalam sekejap. Ia hampir membalikkan seluruh tubuhnya ke samping untuk menghindari sapuan lawannya. Di saat yang sama, ia memanfaatkan momentum tersebut dan menyapu pergelangan kaki lawannya dengan akselerasi yang tiba-tiba. Dalam sekejap, pergelangan kaki orang tua itu terkena pukulan keras dan menjadi mati rasa. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Tentu saja, si Penatua tidak akan membiarkan dirinya jatuh. Dia memaksa dirinya untuk terbang mundur, dan pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk mengayunkan tombaknya ke belakang. Namun, Luan dengan mudah mengelak lagi. Kontrolnya atas kekuatannya sempurna. Setelah mengenai pergelangan kaki orang tua itu, gerakan tombaknya menjadi sangat kecil. Itu berhenti di tempat pergelangan kaki berada dan segera menebas ke arah tubuh sesepu itu. Ujung tombak dan armornya mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Tetua itu terbang mundur, sementara Luan terbang ke depan. Kecepatannya secara alami lebih cepat daripada terbang mundur. Ketika ujung tombak mencapai dantian si tua, tombak itu langsung berhenti. Ujung tombak menekan dantian yang terluka dan mendorong ke depan. Rasa sakit yang luar biasa di dantian membuat tubuh sesepu itu mati rasa. Darah kembali mengalir ke mulutnya. Pada saat ini, rasa sakit yang luar biasa membuat orang tua itu sangat gugup. Dia mengayunkan tombaknya lagi, membidik kepala Luan. Dia ingin memaksa Luan mundur. Saat tombak itu muncul, Luan memang bergerak. Dia menjauhkan ujung tombak dari dantian si tua dan mengayunkannya ke arah lengan si tua. Di bawah ayunan penuh tombak, si tetua kehilangan kemampuan untuk menghindar. Bahkan jika dia memiliki baju besi, lengannya pasti akan terkena. Tentu saja. Bang! Saat Luan menghindari tombaknya, lengan tetua itu terkena pukulan keras. Karena mati rasa, lengan si tua langsung kehilangan kekuatan. Tanpa kekuatan, berarti dia tidak bisa memegang senjatanya. Suara mendesing. Tombak itu terlepas dari tangannya, menembus udara di belakang Luan. Bang! Ding! Tubuh sesepu itu terbang mundur, nyaris tidak berlutut di tanah. Tombak di belakang Luan menghantam dinding lebih dari seratus kaki jauhnya, menimbulkan suara keras, dan akhirnya jatuh ke tanah. Senjata itu lepas dari tangannya. Luan memegang tombak dan berdiri di depan yang lebih tua, menghalangi yang lebih tua dan senjatanya. Bahkan ketika tetua itu baru saja mendapatkan senjata, dia bukanlah lawan Luan, apalagi sekarang. Namun, sang sesepu tidak mau menyerah. Dalam lima detik, dia pasti bisa bergegas, menerobos pertahanan Luan, dan mengambil kembali tombaknya. Namun, saat dia hendak bergerak, sebelum Luan bisa bergerak, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Cukup, bang. Tubuh tetua itu berhenti seketika, dan dia dengan cepat menoleh untuk melihat platform di luar aula. Orang yang berbicara tidak lain adalah pemimpin sekte Duji. Meskipun Duji ingin menang, dia bukanlah orang yang tidak tahu malu. Wajahnya jelas muram. Dia menarik napas ringan, menatap Luan, dan berkata dengan serius, Pemimpin aliansi Lu, aku kalah dalam pertempuran pertama. Luan tersenyum saat mendengar ini, menangkupkan tangannya, dan berkata kepada Duji, Terima kasih, pemimpin sekte Du. Dengan itu, Luan berjalan ke arah sesepuh, yang tidak jauh dari situ, dan menyerahkan tombaknya. Dia berkata, Terima kasih telah membiarkan saya menang. Tetua itu mengambil tombak dengan ekspresi sedih. Kekalahan ini menempatkannya di bawah tekanan dan siksaan yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi mempermalukan pemimpin sekte di sini, jadi dia segera berlari ke kejauhan, mengambil tombak yang jatuh ke tanah, dan menghilang dari alun-alun. Setelah memenangkan pertarungan pertama, Luan unggul dalam kompetisi Best of Five. Pemimpin alian silu sangat pandai bertarung. Sungguh mengagumkan. Dengan itu, Duji menoleh untuk melihat Wang Yang Cheng, yang tampak bersemangat dan bangga, seolah-olah dia telah menang. Dia berkata, Tidak heran pemimpin sekte Wang begitu percaya diri pada pemimpin alian silu. Tentu saja aku yakin, Wang Yang Cheng tidak menyembunyikannya dan berkata dengan keras, dan jangan main-main. Anda dapat melihat bahwa saudara laki-laki saya tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Dia tidak dapat ditekan oleh seseorang di alam yang sama. Kami semua ingin menang. Mengapa Anda tidak mengirim seseorang dengan kekuatan lebih tinggi? Saya, Wang Yang Cheng, akan menjadi orang pertama yang mendukung Anda. Wang Yang Cheng tampak menikmati pertunjukan tersebut, yang membuat orang-orang dari aliansi APS terdiam. Di pihak mana orang ini berada, benar-benar mencurigakan. Namun, kata-kata Wang Yang Cheng memberi Duji jalan keluar. Duji bukanlah orang yang keras kepala. Dia tahu bahwa Luan belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Setelah berpikir sejenak, Duji melihat ke arah Luan lagi dan bertanya, Pemimpin aliansi Lu, apakah kamu perlu istirahat? Tidak, kata Luan. Duji mengangguk sedikit dan berkata, Kalau begitu, mari kita lanjutkan putaran kedua. Apa putaran kedua? Mata Wang Yang Cheng berbinar. Dia lebih penasaran daripada orang-orang dari Ice Fire Alliance. Duji melirik Wang Yang Cheng, lalu menatap Luan dan berkata, Putaran kedua adalah palu meteor. Pemimpin aliansi Lu, bagaimana menurutmu? Palu meteor. Semua orang di panggung kaget. Mereka tidak pernah menyangka Duji akan meminta untuk bersaing dengan senjata semacam ini. Luan juga tercengang, tapi dia tidak ragu-ragu. Setelah sadar, dia mengangguk dan berkata, Oke, mari kita bersaing dengan palu meteor. 2172 Meteor Hammer adalah senjata yang sangat tidak biasa. Meskipun tombak tidak sepopuler pedang dan pedang, mereka masih menjadi senjata utama. Namun, meteor hammer berbeda. Senjata ini masih banyak digunakan oleh masyarakat awam. Bagaimanapun, itu sangat kuat ketika digunakan. Dengan keunggulan jarak, itu sangat mematikan. Namun, itu sangat berbeda bagi guru surgawi. Khusus untuk guru surgawi di atas level 6, keuntungan mereka bahkan lebih sedikit. Lebih penting lagi, meteor hammer bukanlah senjata tradisional. Senjata tradisional dibedakan menjadi dua jenis. Yang satu keras, dan yang lainnya lembut. Kebanyakan dari mereka cocok untuk dijadikan senjata. Untuk senjata lunak seperti cambuk dan tali, meteor hammer berada di antara keduanya. Tali yang digunakan untuk menarik palu itu lunak, tetapi palu itu keras. Artinya pusat gravitasi selalu jauh dari kendali pengguna. Sangat sulit untuk mengendalikannya. Bahkan duji tidak menyangka luan akan setuju secepat itu. Alasan mengapa luan langsung setuju adalah karena dia tidak menolak. Bukan karena dia percaya diri, tapi dia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Senang rasanya kehilangan lebih banyak saat bertanding. Dengan begitu, dia akan lebih percaya diri dalam pertarungan hidup dan mati. Duji menoleh untuk melihat sesepuh inti. Tetua inti mengerti dan segera menghilang dari Peron. Dia kembali tidak lama kemudian. Ketika dia kembali, ada sesepuh lain di sampingnya. Jelas sekali, dia adalah lawan luan berikutnya. Saat lawan ini muncul, semua orang di Ice Fire Alliance terkejut. Tahap Akhir Level 8 Sekte 100 senjata benar-benar melakukan apa yang disarankan Wang Yang Cheng dan meningkatkan kekuatan para tetua mereka. Master Surgawi Tingkat 8 Kesenjangan antar tahapan sangat besar, belum lagi kesenjangan antar tahapan. Semua orang di Ice Fire Alliance khawatir. Meskipun Master Alliance telah membunuh 3 Master Surgawi Tingkat 8, itu terjadi dalam pertempuran kacau dengan yang lain. Itu benar-benar berbeda dengan bertarung sendirian. Semua orang khawatir, kecuali satu orang. Wang Yang Cheng tiba-tiba membeku dan menoleh untuk melihat Liu Yi. Berbeda dengan yang lain, wanita ini tidak khawatir sama sekali saat dia melihat ke arah Luan. Ketika dia melihat Wang Yang Cheng menatapnya, Liu Yi juga meliriknya. Tentu saja itu hanya sekilas. Mengapa wanita ini tidak khawatir? Wang Yang Cheng sangat bingung, dan hanya Liu Yi yang tahu alasannya. Ketika Luan masih menjadi kelas 8 menengah, bahkan kelas 8 lanjutan dari Klan Fu telah dikalahkan, apalagi sekarang. Tetua itu berjalan di depan Luan. Cincin interspatialnya menyala dan rak senjata besar muncul. Itu dipenuhi dengan palu meteor. Sama seperti sebelumnya, setiap jenis palu meteor memiliki dua jenis yang identik. Aliansi Master Lu, silakan pilih. Kata sesepuh dengan keras. Silakan, Yang Mulia. Luan menangkupkan tangannya dan berkata. Mendengar ini, tetua itu tersenyum, berpikir bahwa rencana cadangan Luan adalah menggunakan palu meteor dengan panjang berbeda untuk menahannya. Dia tidak peduli sama sekali. Dia berjalan langsung ke rak senjata dan mengambil satu. Ketika semua orang melihat ini, tubuh mereka gemetar karena tetua ini telah memilih sepasang palu meteor. Meteor tunggal hanya memiliki palu di salah satu ujungnya, sedangkan meteor ganda memiliki palu di kedua ujungnya. Rantai antara dua palu meteor itu panjangnya lebih dari sepuluh kaki, sedangkan palu meteor itu berdiameter lebih dari dua kaki. Mereka terlihat sangat berat. Segera setelah itu, tubuh semua orang gemetar lagi. Di bawah pengawasan semua orang, Luan sebenarnya memilih senjata yang sama persis dengan lawannya lagi. Tubuh sesepuh ini juga bergetar. Dia melihat Luan mengambil sepasang palu meteor yang sama persis. Dia memegang salah satu palu di satu tangan dan rantai di tangan lainnya, menimbangnya di tangannya. Meskipun Luan selalu menggunakan belati, dia sebenarnya telah menggunakan banyak senjata sebelumnya. Ketika dia mengajar orang lain di Ice Fire Alliance, dia juga akan menggunakan senjata yang sama untuk mengajar mereka secara pribadi. Dia telah menggunakan semua jenis senjata sebelumnya, tapi dia belum pernah menggunakan palu meteor sebelumnya. Dia hampir belum pernah melihat guru surgawi menggunakannya. Palu meteor itu juga punya pegangan. Luan memegangnya di tangannya dan mempelajarinya dengan cermat. Melihat Luan meraba-raba, mata orang tua itu menegang. Karena lawannya sangat ceroboh dan meremehkannya, dia tidak akan menahan diri. Dia tidak akan bermain dengan lawannya secara perlahan, tapi dia akan mengakhiri pertarungan dengan cepat. Ketika Tetua Inti mencarinya sekarang, dia telah menjelaskan bahwa dia tidak boleh gagal lagi. Dia tidak bisa mempunyai angan-angan apapun. Dia harus memperlakukan lawannya sebagai seseorang yang lebih kuat dari dirinya. Baiklah, kata salah satu Tetua Inti. Tolong bersiap-siap. Tetua itu segera pindah ke salah satu sisi alun-alun. Luan tidak menunda dan mendarat di sisi lain pada saat yang bersamaan. Kedua belah pihak saling memandang dari jauh, dan postur mereka sangat berbeda. Tangan Tetua itu memegang kedua sisi palu meteor, sementara Luan memegang kedua pegangan palu. Tanpa diragukan lagi, postur orang tua itu benar. Poin terkuat dari palu meteor adalah jangkauan, kekuatan, dan kecepatannya. Jika seseorang menggunakan palu sendirian, jangkauan, kekuatan, dan kecepatannya akan sangat berkurang. Tidak ada peluang sama sekali. Melihat penampilan Luan yang benar-benar pemula, si Tetua masih sangat tegang. Dia mengumpulkan kekuatannya sepenuhnya. Jelas sekali dia ingin Luan kalah sejak awal. Mulai. Bang. Sebelum suaranya menghilang, si Tetua segera bergerak. Dia mengambil inisiatif menyerang. Begitu Tetua itu bergerak, Luan mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa kekuatan Tetua itu telah melampaui kekuatannya. Sosoknya jelas menjadi agak kabur, belum lagi palu meteornya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia hanya bisa melihat bayangan yang lebih buram dan perkiraan posisinya. Kedua sisi berjarak 300 meter. Saat Tetua itu bergerak, palu meteor itu berayun. Kecepatannya sangat cepat sehingga sepertinya tidak memerlukan akselerasi apapun. Palu meteor yang tingginya lebih dari 20 meter berputar sempurna dengan dia sebagai pusatnya. Ditambah dengan kecepatannya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya itu. Dia tidak bisa menerimanya secara langsung. Mata Luan sedikit menyipit. Dia masih mengendalikan kekuatannya, tidak membiarkan dirinya menang dengan kekuatan. Melihat lawan sedang berlari ke arahnya, ketika jarak antara mereka kurang dari 15 meter, dia akhirnya bergerak. Dalam sekejap, dia melompat ke udara sekitar 20 meter, membiarkan serangan melingkar lewat di bawahnya. Menurutnya, dengan inersia yang ditimbulkan oleh kekuatan sebesar itu, akan sangat sulit bagi palu untuk mengubah arah dan segera menyerangnya. Memang itulah yang terjadi. Meski begitu, kecepatan perubahan arah palu meteor itu di luar dugaannya. Tangan tetua yang memegang rantai besi tiba-tiba terbalik, langsung melingkari rantai besi tersebut. Di bawah kendali lengan dan telapak tangannya, palu meteor itu meluncur dan membentuk setengah lingkaran. Ia bangkit dari tanah dan dengan cepat mengayun ke arah Luan. Bang! Kecepatan palu meteor itu terlalu cepat. Luan yang berada di udara tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa menggunakan palu di tangannya untuk memblokir. Dia langsung memukul sisi palu meteor dengan palunya. Dia tidak bertemu kekuatan dengan kekuatan, menyebabkan palu meteor menyimpang. Namun meski begitu, dia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang datang dari palu meteor. Dengan kekuatan sebesar itu, bagaimana tangan sesepu itu menahan tekanan rantai besi? Luan melirik ke telapak tangan orang tua itu. Matanya langsung bergetar. Dia melihat pergelangan tangan tetua itu ditutupi lapisan logam tebal. Jelas sekali bahwa yang lebih tua adalah Master Surgawi dengan atribut logam. Meski begitu, logam ini justru dirusak oleh rantai besi. Untuk mengurangi beban pada dirinya sendiri, dan untuk menyerang Luan dengan lebih baik, sesepu itu melompat pada saat yang sama, langsung mencapai ketinggian yang sama dengan Luan. Dengan cara ini, tidak ada halangan di segala arah dan dia bisa dengan bebas mengayunkan palunya. Huuh! Retakan muncul lagi di ruang sekitarnya. Palu meteor yang diacungkan tampak membentuk bola besar, membentuk serangan dan pertahanan kedap udara, menekan ke arah Luan. Luan hanya bisa terpaksa mundur dengan cepat. Namun kecepatan mundurnya pasti tidak secepat kecepatan lawan. Ditambah dengan perbedaan kekuatan, ia terpaksa terus-menerus menghadapi serangan lawan. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki kekuatan Luan, mereka pasti sudah dikalahkan sejak lama. Tapi Luan tidak. Di depannya ada serangan bayangan yang sangat buram. Dia justru menyerang dengan jelas dan akurat dari samping berulang kali. Dia benar-benar memukul palu meteor tua itu ke samping berulang kali, menyebabkan dia tidak terluka. Tak hanya itu, setiap kali ia memukul palu lawan, arahnya pun berbeda-beda, seolah-olah disengaja. Matanya sangat tenang. Mata gelapnya tidak goyah sama sekali, seolah kekuatan lawan tidak ada dalam dirinya. Di peron, empat master surgawi tingkat sembilan sedikit mengernyit melihat pemandangan ini. Mempertahankan ketenangan mutlak, seolah-olah menyaksikan pertempuran yang tidak ada hubungannya dengan diri sendiri, inilah alam yang diimpikan oleh semua penguasa surgawi. Saat ini, mereka berempat melihat ini di Luan. Mentalitas yang bagus. Berapa kali situa berputar tidak kurang dari dua ribu, tapi untuk waktu yang lama dia tidak mampu menerobos. Kedua sosok itu bergerak cepat di alun-alun. Luan memegang dua palu di tangannya untuk menetralisir serangan tetua itu. Akhirnya, ketika waktunya mencapai lima nafas, Luan bergerak. Tiba-tiba menginjak dinding, Luan, yang memperoleh kecepatan lebih cepat, menjauhkan dirinya dari formasi palu meteor yang tidak bisa ditembus. Tepat ketika semua orang mengira dia hanya melarikan diri untuk beristirahat, dia benar-benar bergerak. Kedua belah pihak dipisahkan sejauh 30 kaki. Jika Luan ingin bergerak, dia tentu saja harus membuang palu meteornya. Suara mendesing. Bang! Luan dengan cepat memutar tubuhnya, membuka lengannya, dan dalam sekejap, kedua palu meteor itu terlempar ke kedua sisi. Rantai besi setinggi 20 kaki itu langsung meregang kencang, menghasilkan suara yang membosankan. 2.173 Rantai besinya menegang, tangan Luan mencengkeram bagian tengah rantai. Menempatkan rantai besi di pinggangnya, lengan dan pinggangnya mengerahkan kekuatan, menyebabkan kecepatan dan kekuatan palu meteor melonjak. Ledakan Ledakan yang memekakkan telinga bergema, dalam sekejap, retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Dampak mengerikannya menyapu ke segala arah, bertabrakan dengan bangunan dan mengeluarkan suara keras. Paksa dengan paksa. Semua orang di platform menyaksikan adegan ini dengan perasaan dingin di hati mereka. Namun saat melihat hasilnya, mereka terkejut. Setelah dua palu meteor bertabrakan, mereka benar-benar terhenti, sama-sama serasi. Adegan ini menyebabkan para tetua menarik napas dalam-dalam. Keuntungan dari palu meteor kembar adalah, meskipun salah satunya dihentikan, momentum yang lain tidak akan terpengaruh. Palu meteor mereka yang lain melaju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan sepertinya mereka akan bertabrakan lagi. Ledakan Ledakan lain bergema, kedua palu meteor itu bertabrakan dengan sengit. Getaran mengerikan melewati rantai besi yang dikencangkan dan masuk ke tangan mereka, menyebabkan orang tua itu merasa mati rasa. Telapak tangan Luan tidak terpengaruh, karena pada saat terjadi benturan, dia melepaskan cengkramannya. Pada titik ini, kedua palu meteor berhenti, jatuh ke tanah di antara keduanya. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Luan ini tidak hanya secara akurat menunjukkan lokasi palu meteor dari bayangan palu yang kacau dan kabur, dia bahkan menggunakan kekuatannya untuk menghentikannya dengan paksa, melebihi ekspektasi semua orang. Tapi, ini bukanlah akhir. Setelah mengamati dan mempelajari lebih dari 2000 gerakan, selain bimbingan yang disengaja dari Luan, dia telah memahami dasar-dasar penggunaan palu meteor. Itu benar, barusan dia menggunakan palu besi untuk memukul palu meteor dari sudut yang sama sekali berbeda. Pada kenyataannya, itu untuk melihat bagaimana reaksi sesepu itu. Luan memiliki kemampuan yang langka, yaitu mengamati pergerakan orang lain, dan mengubahnya menjadi pengalamannya sendiri. Ketika palu meteor berhenti, tetua itu segera mundur, dan mengacungkan palu meteor itu dengan sekuat tenaga, mengacungkannya sekali lagi. Luan menatap kosong ke arah sesepu itu tanpa menghentikannya. Tindakannya hampir sama dengan tindakan si tetua, dengan cepat mengacungkan palu meteornya sendiri. Hu, hu. Suara merobek ruang yang menusuk telinga bergema, keduanya langsung mengacungkan palu meteor mereka, dan bergegas menuju satu sama lain pada saat yang sama. Yang lebih tua tercengang, anak ini sebenarnya tidak melarikan diri kali ini. Kurangnya rasa takut lawan menyebabkan sang sesepu merasakan tekanan psikologis tertentu, namun ia langsung menghibur dirinya bahwa lawan tidak melarikan diri adalah hal yang baik, ia harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjatuhkannya. Suara mendesing. Jarak antara keduanya langsung diperpendek, jaraknya mendekati dua kaki. Tetua itu segera mengayunkan palu meteornya ke arah dada Luan, sementara Luan membungkukkan badannya, mengubah ketinggian palu meteor, menyerang tubuh bagian bawah lawan. Menurunkan ketinggian palu meteor, ini adalah tugas yang sangat sulit. Semakin dekat jaraknya ke tanah, semakin tinggi risiko palu meteor, semakin tinggi risikonya, semakin tinggi. Palu meteor dari kedua sisi masing-masing menempati ketinggian. Palu meteor Luan begitu kuat sehingga bahkan sesepu pun tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia segera melompat dan terbang hingga ketinggian tujuh kaki. Suara mendesing. Pada saat yang sama, yang lebih tua adalah yang lebih tua, palu meteor adalah palu-palu, yang lebih tua adalah sama, palu meteor adalah palu-palu. Sedangkan untuk ke tanah, tanah-tanah-tanah ke tanah-tanah. Di bawahnya ada tanah. Ini adalah poin dasar dari meteor Hammer. Luan hanya punya satu kesempatan. Dia masih terlalu muda. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua palu meteor itu langsung tiba di depan satu sama lain, dan dalam hitungan detik, tangan Luan tiba-tiba mengerahkan kekuatan ke atas, dan secara bersamaan melonggarkan cengkramannya. Sua. Palu meteor itu melesat dengan keras ke atas sejauh tiga kaki, namun jarak tiga kaki dari situa masih sangat jauh, dan tidak mampu melukainya. Namun, Luan tidak berniat melukai orang yang lebih tua. Akibat dari perbedaan tiga kaki tersebut adalah kedua palu meteor saling meleset, dan rantai besinya langsung terjalin. Rantai besi itu bertabrakan, dan segera kedua palu meteor itu terpaksa berhenti, berputar di sekitar titik tumbukan. Rantai besi tersebut saling terkait, menyebabkan kedua palu meteor tersebut saling menempel, tidak dapat dipisahkan. Pa. Luan langsung mengencangkan cengkramannya pada rantai besi, di saat yang sama dia memanfaatkan momentum tersebut untuk mengayunkan palu meteor lainnya ke atas. Tetua itu segera mengikutinya, kedua palu meteor itu sekali lagi bertabrakan di udara. Bang. Pada jarak sedekat itu, suara ledakan yang memekakkan telinga menyebabkan telinga si tetua berdenging, dan dia mengerutkan alisnya. Tapi saat dia mengerutkan kening dan menahan suara yang memekakkan telinga, Luan bergerak. Berdiri di tanah, dia tiba-tiba melompat, dan langsung sampai di tempat palu bertabrakan. Dia meraih palu yang jatuh yang telah kehilangan momentumnya, dan bergegas menuju yang lebih tua dengan kecepatan ekstrim. Melihat pemandangan ini, hati si tetua langsung panik. Apakah orang ini tidak mendengar getaran tadi? Tentu saja, Luan telah mendengarnya, dan dia mendengarnya dengan sangat jelas. Namun, dia tidak menegangkan seluruh tubuhnya seperti orang yang lebih tua untuk menahan suara tersebut, karena itu tidak perlu sama sekali. Ini adalah tindakan defensif bawah sadar. Bisa dikatakan itu hanya naluri, namun nyatanya, itu sama sekali tidak berguna, dan merupakan tindakan yang sama sekali tidak berarti. Tetua itu terkekang oleh tindakan tidak berarti ini, tapi Luan tidak. Selain kekuatan ledakan dari kakinya yang menginjak tanah, kecepatan awalnya juga lebih cepat, jadi dialah yang pertama meraih palunya. Saat ini, tangan tetua itu hanya memegang rantai besi, dan jarak antara keduanya kurang dari dua kaki. Luan sudah bergegas kurang dari satu kaki jauhnya. Sudah terlambat untuk menarik kembali palunya. Namun, si Penatua tidak menyerah. Sekalipun dia tidak bisa menggunakan palu, dia masih memiliki rantai besi. Jika dia menggunakan palu meteor, meskipun untuk pertarungan jarak dekat, dia tetap harus berlatih. Dia bukanlah seekor bebek yang duduk diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan di lengannya meledak, dan tangannya terpisah, menarik rantai besi sebagai persiapan menghadapi serangan Luan. Selama dia bisa menghindari palu Luan, maka dia bisa menggunakan rantai besi untuk langsung menjerat Luan dan menahannya. Angan-angan saja, tapi segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Luan tidak menyerang dengan palu di tangannya. Sebaliknya, setelah meraih palu, dia langsung melemparkannya keluar, menghantamkannya ke arah yang lebih tua. Orang tua itu tercengang. Palu ini sangat besar, kira-kira seukuran badannya. Namun meski begitu, palu itu mudah untuk dihindari. Dia mengencangkan rantai besi di tangannya dan langsung meletakkannya di dadanya, secara akurat memblokir paku palu meteor. Memanfaatkan momentum tersebut, dia mengelak dan langsung menangkis palu meteor tersebut. Suara mendesing. Palu meteor itu dibelokkan, dan sesepu itu sangat gembira. Dia meraih rantai besi itu erat-erat dan segera bersiap untuk menjerat Luan. Namun, tangan Luan tiba-tiba ditarik ke belakang dengan kuat, dan pada saat yang sama, dia membalikkan tubuhnya dan langsung memberikan kekuatan besar pada palu meteor itu. Suara mendesing. Palu meteor itu ditarik ke belakang, dan langsung mengenai punggung tetua yang belum sepenuhnya berbalik. Tetua itu langsung terkejut. Paku pada palu meteor cukup untuk menembus armornya. Dia hanya bisa berhenti berputar dan menggunakan rantai besi untuk memblokir palu lagi. Dengan cara ini, pihaknya benar-benar terekspos di depan Luan, dan tidak ada perlindungan atau pertahanan untuk dibicarakan. Pada saat ini, Luan baru saja berbalik, dan tangannya melepaskan rantai besi dan meninju dengan seluruh kekuatannya ke arah tulang rusuk si tetua. Bang! Suara teredam terdengar, dan dampaknya langsung meledak, menyapu ke segala arah. Batuk! Tetua itu memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya langsung terlempar oleh pukulan ini. Pukulan keras di sisi tulang rusuknya menyebabkan dia kehilangan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, dia bahkan tidak bisa memegang rantai besi dengan tangannya, dan terbang ke kejauhan sendirian. Ledakan! Tetua itu menghantam dinding di kejauhan dengan keras, dan menghantam tanah. Setelah mengalami pukulan keras di bagian samping tulang rusuknya, ia merasa seolah-olah beberapa tulang rusuknya patah. Kidi tubuhnya sangat kacau, dan dia berlutut di tanah, meringkuk menjadi bola dan terus-menerus berjuang, tidak mampu berdiri. Terjadi keheningan yang mematikan. Setelah suaranya benar-benar hilang, hanya rangan menyakitkan dari orang tua itu yang terdengar dari dinding di kejauhan. Luan berdiri di tengah, dikelilingi oleh dua palu meteor di tanah, salah satunya milik lawannya. Tanpa ragu, hasilnya telah diputuskan. Penatua Inti yang telah menemukan Penatua ini menelan ludah dan menoleh untuk melihat ketiga pemimpin sekte, matanya penuh kepanikan. Ketiga pemimpin sekte itu mengerutkan kening, dan bahkan Duji pun sama, tapi itu saja. Duji menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Pertempuran kedua, kita kalah. 2174 Setelah kalah dalam dua pertandingan berturut-turut, suasana anggota seratus senjata sekte di platform menjadi sangat menyedihkan. Sebaliknya, anggota Ice Fire Union menyeringai lebar. Jika bukan karena reputasi seratus senjata sekte, mereka akan bersorak. Setelah memenangkan dua pertandingan, pemandangan ini menjadi akrab. Seolah-olah sekte enam jalan akan terulang kembali. Wang Yang Cheng semakin senang karena dia mengatakan bahwa dia akan bertarung di semua lima pertandingan terlepas dari hasilnya. Kalau tidak, sayang sekali. Namun, Wang Yang Cheng adalah seorang fanatik seni bela diri. Dia tidak peduli menang atau kalah, tapi apakah pertandingan itu layak untuk ditonton? Faktanya, bahkan dari sudut pandangnya, pertandingan itu sangat berharga. Selama proses ini, dia secara pribadi menyaksikan seseorang yang tidak tahu cara menggunakan palu meteor sama sekali melampaui lawan yang ahli dalam mengendalikannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa perubahan tersebut terjadi dalam waktu singkat. Sungguh tak terbayangkan. Setelah memenangkan tombak dan palu meteor, Wang Yang Cheng menoleh ke Duji dan berkata, Sekte Master Du, jika kita kalah satu pertandingan lagi, kita akan kehilangan segalanya. Duji melirik Wang Yang Cheng tapi tidak mengatakan apapun. Anggota seratus senjata sekte telah membawa orang yang terluka itu pergi untuk dirawat. Palu meteor di tengahnya juga telah diambil. Luan kembali ke platform di depan anggota Ice Fire Union. Tuan Aliansi. Tuan Aliansi. Semua orang berseru. Meskipun mereka menahan suara mereka, kegembiraan dan kegembiraan dalam kata-kata mereka tidak dapat disembunyikan. Luan menganggup dan menoleh ke Duji. Dia menangkupkan tangannya dan bertanya, Sekte Master Du, apa pertandingan ketikanya. Duji memandang Luan. Aura pemuda ini tidak semraut. Meskipun dia telah menghabiskan banyak energi, itu tidak terlalu banyak. Dia tidak akan mendapat masalah meskipun dia segera memulai pertandingan berikutnya. Aliansi Master Lu layak atas reputasinya, kata Duji Tulus. Dia bukan orang yang pencemburu dan selalu realistis. Namun, pertandingan ini belum selesai. Jika saya telah menyinggung Anda, mohon maafkan saya, Aliansi Master Lu. Sekte Master Du, jangan katakan itu. Luan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Ini hanya pertandingan persahabatan. Itu tidak akan mempengaruhi keharmonisan kedua sekte kita. Duji mengangguk sedikit dan menoleh ketetua inti di sampingnya. Biarkan mengejar hantu datang. Begitu dia mengatakan itu, banyak tetua dari seratus senjata sekte gemetar. Bahkan dua master sekte lainnya menatapnya dengan heran, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bukan hanya anggota sekte seratus senjata, tapi juga anggota aliansi APS. Sebelumnya, tetua inti telah memilih muridnya sendiri, tapi kali ini, pemimpin sekte secara pribadi telah memilih muridnya. Agar pemimpin sekte mengingat dan memanggilnya saat ini, dia jelas bukan orang biasa. Tidak ada yang berani melanggar perintah pemimpin sekte. Salah satu tetua inti segera merespons dan terbang ke kejauhan. Melihat ketinggian penerbangan, terlihat jelas bahwa mereka terbang keluar dari markas untuk mencari seseorang. Kali ini waktu tunggunya jauh lebih lama dari sebelumnya. Setelah sekitar setengah jam, dua aura tiba-tiba muncul di atas markas, menyebabkan orang-orang di peron gemetar dan melihat ke atas. Segera, dua sosok muncul di hadapan semua orang dan terbang dengan kecepatan tinggi. Bang! Bang! Dua suara keras terdengar saat kedua orang itu berdiri di depan semua orang. Penatua inti segera membungku dan berkata kepada pemimpin sekte, pemimpin sekte, saya telah membawanya ke sini. Tatapan semua orang tertuju pada orang lain. Wajah orang ini berlumuran tanah dan rambutnya cukup berantakan. Dia juga membungku, tapi dia jauh lebih santai saat dia berkata kepada Master Sekte, salam, Master Sekte. Semua orang dari Ice Fire Alliance terus menilai orang ini, bahkan Liu Yi pun sama. Orang ini membuat orang merasa sangat murung. Rambut panjangnya berantakan dan menutupi punggungnya. Keseluruhan pribadinya memberikan perasaan menindas yang tak terlukiskan, seperti ular berbisa yang membuat orang tidak nyaman. Kamu seharusnya tahu untuk apa kamu berada di sini, kan? Kata Duji. Saya tahu, pemimpin sekte. Chasingos mengangguk lalu menoleh ke arah Luan dan berkata dengan Muram, aku di sini untuk bertarung denganmu, kan? Ya, nada suara Luan sangat ringan. Saya dengar Anda memenangkan dua ronde berturut-turut. Saya akan bersaing dengan Anda di ronde ketiga. Chasingos berkata, kekuatanku lebih tinggi darimu, tapi aku tidak akan menahan diri. Luan mengangguk sedikit dan bertanya, kita berkompetisi dalam apa? Mata Chasingos tiba-tiba berbinar dan cincinnya menyala. Tiba-tiba, rak senjata muncul di hadapannya. Ketika orang-orang dari Ice Fire Alliance melihat benda-benda di rak senjata, mereka segera menghirup udara dingin dan tubuh mereka gemetar. Ini adalah, senjata tersembunyi. Di rak senjata, ada berbagai jenis senjata tersembunyi. Setiap tipe memiliki banyak senjata tersembunyi. Seluruh rak senjata memiliki ribuan senjata tersembunyi. Saat Chasingos melihat senjata tersembunyi tersebut, senyuman suram muncul di wajahnya. Benar sekali, spesialisasinya adalah senjata tersembunyi. Itu adalah senjata tersembunyi yang paling memalukan di dunia. Bahkan di seluruh sekte 100 prajurit, ada kurang dari 100 orang yang telah mempelajari cara menempa senjata tersembunyi. Selain itu, sebagian besar dari mereka hanya mempelajarinya selama ini. Ada kurang dari 10 orang yang berspesialisasi di dalamnya. Di antara 10 orang ini, kekuatannya adalah yang tertinggi. Selain itu, bakatnya dalam menempa senjata tersembunyi adalah yang terkuat dalam sejarah sekte 100 prajurit. Dia secara alami tertarik pada senjata tersembunyi dan suka menggunakannya. Setiap siang dan malam, dia mempelajari senjata tersembunyi. Ditambah dengan bakatnya yang kuat, dia menjadi salah satu tetua terkuat di 100 prajurit sekte. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari sesepuh sebelumnya. Dia berada di puncak tahap akhir level 8 dan hanya selangkah lagi dari puncak level 8. Namun, jika dia bertarung dengan tetua puncak level 8 di sekte 100 prajurit, bahkan jika lawannya juga menggunakan senjata, dia tetap akan kalah. Orang ini hanya menggunakan senjata tersembunyi ke tingkat yang baru. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Dia tinggal di tungku setiap hari. Baru saja, para tetua inti sedang mencarinya kemana-mana. Awalnya, dia tidak mau datang. Namun, ketika dia mendengar bahwa dia bisa bertarung, dia segera datang. Para tetua di sekte tersebut tidak mau bertarung dengannya, apalagi membandingkan catatan tentang senjata tersembunyi. Bang! Tangan Casinggo tiba-tiba menamparkan rak senjata besar itu. Dia memandang Luandan dengan muram berkata, seluruh rak senjata ini untukmu. Taruh di cincinmu dan gunakan sesuai keinginanmu. Saya juga memiliki bagian yang sama. Jangan khawatir, saya tidak akan memiliki lebih dari Anda. Mendengar ini, orang-orang dari Ice Fire Alliance gemetar lagi. Benar saja, rak senjata ditempatkan di dalam ring. Bila diperlukan, bisa dibuka atau dibiarkan terbuka untuk menggunakan senjata tersembunyi. Jangan khawatir, senjata tersembunyi ini belum diracuni. Casinggo tersenyum sinis, memperlihatkan dua baris gigi putih. Kamu bisa menggunakannya tanpa khawatir. Mendengar ini, Luan sedikit mengangguk. Dia berjalan kerak senjata dan mengangkat tangannya untuk memainkan beberapa senjata tersembunyi. Terlalu banyak senjata tersembunyi di sini. Dia tidak dapat mengingat tipenya saat ini. Dia hanya bisa memilih beberapa yang lebih mudah digunakan. Setidaknya setengah dari senjata tersembunyi di sini adalah senjata yang belum pernah dia lihat sebelumnya, apalagi cara menggunakannya. Bagaimana kita menentukan pemenangnya? Luan menoleh untuk melihat Duji dan bertanya, apakah saya harus mengalahkan lawan saya dengan senjata tersembunyi untuk menang? Duji tidak berbicara, tapi Chasinggos membuka mulutnya dan berkata, kenapa? Apakah kamu ingin bertarung dengan tangan kosong? Luan memandang mengejar hantu dan tidak mengatakan apa-apa. Diam adalah kesepakatan diam-diam. Mata Chasinggos langsung berubah dingin. Dia berkata dengan dingin, tidak masalah metode apa yang kamu gunakan. Tidak masalah jika kamu menggunakan senjata lain. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu menang. Mendengar ini, Luan menoleh untuk melihat Duji. Setelah dua napas, Duji mengangguk sedikit. Oke, Luan melambaikan tangan kanannya dan segera meletakkan rak senjata ke dalam ring luar angkasa di tangan kanannya. Dia lalu berkata pada Chasinggos, tolong. Chasinggos tersenyum sinis dan tidak menanggapi. Sosoknya bersinar, dan saat berikutnya, dia muncul di tengah alun-alun. Luan bergerak dan segera muncul di tengah alun-alun. Alun-alun itu lebarnya 200 kaki, tetapi jarak antara keduanya masih 100 kaki. Kedua belah pihak sudah berada pada posisinya. Seorang tetua inti membuka mulutnya dan berteriak, mulai. Huh. Embusan angin lewat, tapi keduanya tidak bergerak. Momen tidak bergerak lebih menegangkan daripada momen bergerak. Kedua belah pihak memilih untuk tetap tidak bergerak. Ini adalah pilihan yang sangat mengejutkan. Dapat dimengerti jika Luan tidak bergerak. Dia tidak memahami senjata tersembunyi, jadi dia menghadapi perubahan dengan tetap tidak berubah. Tapi anehnya Chasinggos tidak bergerak. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia harus mengambil inisiatif. Saat ini, mata semua orang menjadi dingin. Mereka dapat dengan jelas melihat ekspresi Chasinggos. Orang ini tiba-tiba menunjukkan senyuman menyeramkan, seolah dia sedang mengejek Luan. Dalam sekejap, semua orang mengerti bahwa mengejar hantu ingin melihat Luan bergegas dan mempermalukan dirinya sendiri. Dia menggoda Luan. Orang-orang dari Ice Fire Union mengerutkan kening. Dong Hua Sun berharap dia bisa naik ke panggung dan memberi pelajaran pada orang ini. Hah. Tiba-tiba, senyum Chasinggos melebar. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara aneh. Peng. Tanpa peringatan apapun, sosok pemburu hantu menyerbu ke arah Luan dengan kecepatan tinggi. Dia bergegas. Bukankah senjata tersembunyi jarak jauh? Bagi guru surgawi tingkat delapan, seratus kaki sudah cukup. Kenapa dia harus mendekat? Mata Luan dalam saat dia dengan tenang menatap lawannya. Dia berdiri tak bergerak di posisi aslinya. Peng. Saat dia berada sekitar 300 kaki jauhnya, tubuh Chasinggos tiba-tiba berputar. Meminjam kekuatan dari lengannya, puluhan senjata tersembunyi ditembakkan. Lusinan senjata tersembunyi terbang ke berbagai arah. Kecepatan mereka begitu cepat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Pada jarak ini, Luan tidak dapat melarikan diri. Tutup pertempuran senjata tersembunyi. Melihat lusinan senjata tersembunyi terbang ke arahnya, mata Luan menjadi gelap. Di saat yang sama ketika senjata tersembunyi ditembakkan, dia juga bergerak. Tubuhnya bergerak secara horizontal, dengan cerdik melewati celah di antara senjata yang tersembunyi. Jarak antara senjata tersembunyi itu sangat kecil. Chasinggos sengaja mengontrol jarak untuk mencegah lawannya melewatinya. Paling tidak, dia tidak bisa menemukan celah untuk bergegas. Tapi Luan bisa melakukannya dengan meringkuk. Senjata tersembunyi itu hampir melewati tubuhnya. Bahkan senjata tersembunyi yang melengkung pun sama. Seolah-olah dia memiliki kendali penuh atas lintasan terbang senjata tersembunyi tersebut. Dia langsung melewatinya. Semua orang di panggung kaget. Bahkan mengejar hantu pun terkejut. Namun senyuman di wajahnya tidak hilang. Merusak. Ledakan. Senjata tersembunyi yang baru saja dilewati Luan semuanya meledak. 2.175. Bang. Tubuh Luan tersapu oleh ledakan tersebut. Dia terlempar ke depan, disitulah Ghost Chaser berada. Jarak mereka kurang dari 60 kaki. Ghost Chaser mengeluarkan senjata tersembunyinya lagi. Seketika, senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Ghost Chaser. Orang-orang dari Ice Fire League belum pernah melihat senjata seperti itu sebelumnya. Karena ledakan itu, Luan menjadi tidak seimbang. Ini adalah kesempatan bagus bagi Ghost Chaser untuk mengalahkannya. Semua senjata tersembunyi di sekitar Ghost Chaser terbang menuju Luan. Jarak mereka kurang dari 30 kaki. Luan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Luan tidak seimbang, tapi pakaian di punggungnya masih utuh. Dia tidak terluka sama sekali. Itu hanya sebagian dari dampaknya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang senjata tersembunyi, dia telah melihat beberapa senjata tersembunyi. Banyak darinya akan meledak. Karena itu, dia berjaga-jaga. Saat ledakan terjadi tadi, ada deep ice di punggungnya. Dia tidak bisa menghindari senjata tersembunyi yang masuk. Jika dia bisa menggunakan Fate Will atau Heaven Skill miliknya, itu akan baik-baik saja. Namun aturan tidak mengizinkan hal itu. Dia hanya tahu sedikit tentang senjata tersembunyi. Mustahil baginya untuk memahami inti dari senjata tersembunyi dalam sekejap. Luan tidak punya pilihan selain membuat rencana. Suara mendesing. Saat pemburu hantu bergerak, Luan juga ikut bergerak. Cincin itu bersinar terang. Tiba-tiba, kegelapan muncul. Setidaknya seribu senjata tersembunyi membentuk tembok besar dan menghantam pemburu hantu. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Bang! Dalam sekejap, senjata tersembunyi dari kedua belah pihak bertabrakan. Tidak diragukan lagi, senjata tersembunyi pemburu hantu sangat berbeda dengan senjata Luan. Luan menang berdasarkan kuantitas. Dia tidak hanya memblokir semua senjata tersembunyi, tapi dia juga menghempaskan Ghost Chaser. Ledakan. Senjata tersembunyi terus meledak ketika bertabrakan satu sama lain, mengisolasi mereka satu sama lain. Dampaknya yang kuat membantu Luan menstabilkan tubuhnya. Di saat yang sama, Luan mundur dengan cepat untuk menjauhkan dirinya dari pemburu hantu lagi. Setelah beberapa tarikan napas, ledakan berhenti total. Hanya asap dan debu yang hilang bersama angin. Fiu, fiu. Wajah Ghost Chaser bahkan lebih pucat. Jelas sekali, dia terengah-engah. Dia memandang Luan dikejauhan dengan kebencian di matanya. Dia ingin mengutuk. Siapa yang akan menggunakan senjata tersembunyi seperti itu? Membuang setengah dari senjata tersembunyi di rak senjata sekaligus, ini disebut menggunakan senjata tersembunyi. Memikirkan senjata tersembunyi yang dengan susah payah di atempat tadi saja sudah membuat hatinya sakit. Dia sangat marah sampai dia ingin menangis. Bukan hanya dia, semua orang di atas panggung juga tercengang. Mereka telah menyianyiakan begitu banyak senjata tersembunyi hanya dalam satu kali pertukaran. Jika mereka bertemu lagi, bukankah mereka harus membuang senjatanya? Kedua belah pihak dipisahkan oleh jarak seratus kaki. Entah itu untuk mengalahkan sampah yang membuang-buang senjata tersembunyi atau untuk melindungi senjata tersembunyinya, Chasinggos tidak ingin pertempuran ini berubah menjadi tarik tambang. Dia bukan orang seperti itu. Semakin lama seseorang bertahan di bawah senjata tersembunyinya, semakin besar pukulan yang diterimanya. Satu gerakan untuk mengalahkan musuh. Bang! Mengejar hantu sekali lagi, langsung menuju Luan. Mata Luan bergerak sedikit. Dia ingat bahwa tetua dari seratus senjata sekte mengatakan bahwa belati juga merupakan senjata tersembunyi. Namun, dia tidak melihat satupun belati di antara senjata tersembunyi yang telah dibuang. Karena lawannya mengatakan tidak apa-apa asalkan dia bisa menang, dia tidak perlu fokus menggunakan senjata tersembunyi. Lebih baik melakukan apa yang dia ketahui daripada melakukan apa yang tidak dia ketahui. Melihat lawannya menyerangnya, Luan berdiri diam. Saat jarak mereka 400 kaki, Chasinggos menyerang lagi. Beberapa senjata tersembunyi langsung menuju ke arah Luan. Senjata tersembunyi itu sangat cepat. Karena ukurannya yang kecil, sulit untuk mendeteksinya dengan mata atau indera. Sangat sulit untuk menghindarinya, apalagi Luan yang lebih lemah. Tanpa mengaktifkan alam dewa iblis atau tiga alam api suci, Luan hanya bisa merasakan kilatan bayangan. Dia hanya bisa mengandalkan bayangan ini untuk memprediksi pergerakan lawannya. Bang! Bang! Senjata tersembunyi itu terus mengenai kaki Luan dan tanah di belakangnya. Tubuh Luan terus bergerak ke arah yang acak, menghindari senjata tersembunyi dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara mendesing. Jarak antara kedua sisi dikurangi menjadi hanya 100 kaki. Untuk mencegah Luan melemparkan senjata tersembunyinya lagi, Chasinggos tidak bergerak maju. Baginya, 100 kaki adalah jarak sempurna baginya untuk melemparkan senjata tersembunyinya. 100 kaki hampir mustahil bagi Luan untuk menghindar. Dia bahkan mungkin tidak bisa merasakan bayangannya. Ini adalah kesenjangan besar dalam kemampuan mereka. Kekuatan senjata tersembunyi ini sebanding dengan serangan Master Langit Logam. Mereka sangat kuat dan sulit dihancurkan. Luan segera berada dalam bahaya. Namun, Bang! 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 Satu demi satu, senjata tersembunyi itu melewati Luan. Beberapa senjata tersembunyi bahkan menembus tulang alis Luan. Jika mereka lebih dekat, mereka akan mengenai mata Luan. Namun, tidak ada satupun senjata tersembunyi yang mengenai tubuhnya. Terlebih lagi, dia berinisiatif untuk menutup jarak dan bergegas menuju Chasingos. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ini, semua orang di panggung terkejut. Bahkan Duji dan Wang Yang Cheng mengerutkan kening. Bahkan mereka berdua tidak dapat memahami bagaimana Luan bisa menghindari senjata tersembunyi itu sedemikian ekstrim. Dalam persepsi mereka tentang aura Luan, mereka dapat merasakan bahwa kekuatan Luan belum meledak. Jika penghindaran ekstrim dapat dipahami sebagai teknik gerakan, maka persepsi tersebut pasti tidak benar. Dengan persepsi Luan, mustahil baginya untuk mencapai ini. Suara mendesing. Luan bergegas ke jarak tiga kaki dari mengejar hantu. Melihat lawannya bergegas di depannya, mata Chasingos menyipit dan dia mengepalkan tinjunya. Kemampuannya jauh lebih tinggi dari lawannya. Dia tidak bisa mundur. Senjata tersembunyi bukan hanya sebuah teknik. Itu juga merupakan teknik bertarung. Bersenandung. Suara yang memekatkan telinga tiba-tiba terdengar. Beberapa lingkaran cahaya hitam muncul di sekitar tubuh Chasingos dan bergegas menuju Luan. Lingkaran cahaya hitam ini tidak diragukan lagi merupakan senjata khusus yang tersembunyi. Kedua belah pihak saling menyerang. Tidak ada yang bisa mundur. Kalau tidak, jika mereka mencoba mundur, mereka hanya akan kalah. Kurang dari dua kaki. Lingkaran senjata tersembunyi tiba-tiba melebar dan menebas ke arah Luan dengan kekuatan mencekik yang kuat. Namun, lingkaran senjata tersembunyi yang diperluas tidak dapat melukai Luan. Sosoknya melintas secara horizontal di udara dan langsung memasuki lingkaran senjata tersembunyi. Pada saat ini, apakah itu Luan atau hantu pengejar, mereka berdua berada dalam lingkaran senjata tersembunyi. Mereka benar-benar berada dalam pertempuran jarak dekat dan jaraknya tidak lebih dari lima kaki. Melihat Luan bergegas masuk, Chasingos terkejut tapi tidak takut. Tinju kanannya meninju ke arah Luan dan langsung menuju ke wajah Luan. Luan mengangkat tangan kirinya untuk memblokir. Pada saat yang sama, tangan kanannya langsung mengarah ke dantian Chasingos. Peng! Tangan kiri Luan berhasil meraih pergelangan tangan kanan Chasingos. Di saat yang sama, kekuatan Chasingos meningkat. Tangan kirinya menahan tinju di depan dantiannya. Saat ini, Chasingos tertawa. Tangan kanannya yang tertahan tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, cahaya dingin muncul dan hendak mengenai kepala Luan. Kunci dari senjata tersembunyi adalah membuat seseorang lengah. Senjata tersembunyi yang dia gunakan tadi hanya untuk menarik perhatian. Luan akan menurunkan kewaspadaannya dan berpikir bahwa dia tidak akan menggunakan senjata tersembunyi lainnya. Namun, K. Tiba-tiba, pergelangan tangan kanan Chasingos terasa sakit. Luan lebih cepat darinya. Dalam sekejap, pergelangan tangan Chasingos tertekuk, menyebabkan cahaya dingin meleset dari sasarannya. Tidak hanya itu, lengan kiri Luan mengerahkan tenaga dan menarik hantu pengejar ke arah dirinya. Menekuk lengan kanannya, dia terus menyerang dada Chasingos dengan sikunya. Serangan itu berhasil dinetralkan. Mengejar hantu tidak mudah dikalahkan. Dia pertama kali mencoba menarik lengannya ke belakang. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat menariknya kembali, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Suara mendesing. Cahaya dingin menyala dan langsung menuju ke wajah Luan. Jaraknya sangat dekat sehingga mustahil untuk mengelak. Namun, kepala Luan tiba-tiba bersinar seolah dia telah memperkirakannya. Sebelum Chasingos bisa membuka mulutnya, dia mengelak dan menghindarinya. Peng! Dadanya mengalami pukulan berat. Dadanya terasa sesak dan tubuhnya terpaksa membungkuk. Napasnya kacau. Peng! Luan meraih kepala Chasingos dan menekannya. Di saat yang sama, dia mengangkat lutut kanannya dan menghantamkannya ke kepala Chasingos. Suara retakan tulang terdengar. Di bawah kekuatan Luan yang kuat, hidung Chasingos benar-benar hancur. Darah langsung menutupi seluruh wajahnya. Pikiran mengejar hantu menjadi kosong. Dia benar-benar tenggelam dalam rasa sakit dan pusing. Peng! Luan menendang dan Tian Chasingos. Chasingos segera terlempar dan terbanting ke dinding di kejauhan. Dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Darah segar dengan cepat mengotori tanah di depannya. Dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. 2176. Keheningan yang mematikan. Melihat hantu pengejaran yang tidak bergerak di sisi dinding, lima napas waktu telah berlalu. Tanpa ragu, dia kalah. Kalah tiga ronde berturut-turut, kemenangan Luan sudah pasti. Beban kekalahan sangat membebani setiap tetua dari seratus prajurit sekte. Hanya setelah beberapa lama seseorang mengangkat Chasingos pergi. Namun bagi keempat tetua yang menyaksikan, apa yang membuat ekspresi mereka berat bukanlah kekalahannya, tapi bagaimana mereka kalah. Bagaimana Luan menghindari senjata tersembunyi dalam radius seratus kaki? Bagaimana dia tahu ada senjata tersembunyi di mulut Chasingos? Ini jelas bukan prediksi, karena kepala Luan yang dimiringkan adalah langkah pertama yang dilakukan Chasingos. Selanjutnya, dia bertekad untuk menghindar. Ini berarti Luan sangat yakin bahwa ada senjata tersembunyi di mulut hantu pengejar, dan itu bukan dugaannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia tahu? Kenyataannya, jika Luan tidak menembus ke level menengah delapan, dia tidak akan mampu melakukan ini. Dia memang tidak membuat prediksi, tapi dia benar-benar merasakannya. Persepsi normal tidak akan bisa mendeteksi hal ini, tetapi persepsi yang dia gunakan adalah persepsi spasial. Benar sekali, persepsi spasial. Persepsi normal adalah menyebarkan sebagian kesadaran seseorang ke ruang sekitarnya. Begitu kesadaran merasakan sesuatu, ia akan segera mengirimkannya ke lautan kesadaran seseorang untuk dianalisis dan dinilai. Ini adalah prinsip persepsi normal. Tapi jika kecepatan serangan musuh melebihi kecepatan reaksi kesadaran, atau jika kesadaran tidak cukup, maka seseorang tidak akan bisa bereaksi terhadap serangan lawan. Namun persepsi spasial tidak. Yang disebut persepsi spasial, adalah Luan menggunakan pemahamannya sendiri tentang ruang, dan melalui pelepasan kemampuan difraksi astral, dia dapat mengubah ruang menjadi wilayah kekuasaannya sendiri. Melalui perhitungan ruang Luan, seolah-olah dia bisa langsung membuat lapisan ruang kedua untuk bersembunyi. Saat ini dia dapat menggabungkan kemampuan difraksi astralnya dengan ruang di sekitarnya, seolah-olah menyatu dengan tubuhnya. Meski dia tidak bisa mengendalikannya, tapi dia bisa merasakan setiap jejaknya. Tidak peduli seberapa cepat senjata tersembunyi itu, meskipun senjata itu bisa bersembunyi dari kesadarannya, senjata itu pasti tidak bisa bersembunyi dari luar angkasa. Tentu saja, kecuali senjata tersembunyi itu bisa melompati angkasa. Alasan mengapa Luan dapat mendeteksi senjata tersembunyi di mulut hantu pengejar adalah karena dia tahu bahwa senjata tersembunyi harus diwaspadai. Oleh karena itu, dia melepaskan star spreading force yang kuat untuk fokus pada persepsi Chasingos. Mengejar hantu sangat kuat, tubuhnya tidak dapat ditembus oleh persepsi spasial, namun mulutnya sangat tipis. Luan segera merasakan senjata tersembunyi yang tersembunyi di mulut Chasingos dan menghindar terlebih dahulu. Faktanya, pertarungan ini masih sangat berbahaya. Jika Luan bisa menggunakan kekuatan spasialnya secara terbuka, itu tidak akan sulit, tapi dia tidak bisa memintanya, itulah mengapa itu sangat merepotkan. Empat guru surgawi tingkat sembilan secara alami merasakan energi spasial yang memancar dari tubuh Luan, tetapi bahkan mereka tidak tahu tentang persepsi spasial, jadi mereka tidak dapat memahaminya. Bagaimanapun, kekuatan yang dimiliki Luan jauh melebihi ekspektasi mereka. Itu tidak sesederhana deep eyes. Luan kembali ke Peron. Duji selalu menjadi orang yang jujur dan jujur. Dia berkata, Pemimpin aliansi Lu, saya kalah dalam pertempuran ini. Menurut ketentuan taruhan, harga akan dibayar empat kali lipat. Saya akan mengirimkannya ke aliansi Anda dalam waktu tujuh hari. Orang-orang dari Ice Fire League sangat gembira. Luan juga tersenyum dan berterima kasih pada Duji dengan tangan ditangkupkan. Terima kasih atas kemurahan hatimu, pemimpin Sekte Du. Saya hanya menerima kekalahan saya, kata Duji. Masih ada dua pertempuran tersisa. Hasil pertempuran tidak ada artinya. Pemimpin Lu, apakah kamu memiliki senjata yang ingin kamu lawan? Luan tercengang. Jelas sekali, dia tidak memikirkan pertanyaan ini. Saat ini, Wang Yang Cheng tiba-tiba berkata, saya akan memutuskan dua pertempuran berikutnya. Bagaimana menurutmu? Luan tertegun dan menoleh untuk melihat Wang Yang Cheng. Taruhannya ditentukan oleh Wang Yang Cheng, jadi dia tentu saja tidak bisa menolak. Duji sudah mengenal karakter Wang Yang Cheng sejak lama. Dia adalah seorang fanatik seni bela diri yang sederhana dan tidak memiliki niat jahat. Karena itu, dia berkata, baiklah, pemimpin Sekte Wang adalah tamu langka. Kami akan membiarkan Anda memutuskan. Wang Yang Cheng segera berseri-seri dengan gembira. Setelah melirik para tetua dari seratus prajurit Sekte, dia tiba-tiba menunjuk ke salah satu dari mereka dan berkata, kamu. Anda bertarung dengannya. Begitu dia mengatakan ini, tubuh semua orang gemetar. Semua orang melihat orang yang ditunjuk Wang Yang Cheng. Tidak peduli siapa yang ditunjuk Wang Yang Cheng, semua tetua dari seratus prajurit Sekte di peron berada di puncak level delapan. Dengan kata lain, Luan akan bertarung dengan puncak level delapan dengan kekuatan level menengah delapan. Tidak ada yang mengira Wang Yang Cheng akan langsung memilih seseorang. Meskipun tetua ini adalah yang terlemah di antara orang-orang yang hadir dan baru saja menembus puncak level delapan, dia pasti berada di puncak level delapan. Ada kesenjangan dua level, yang tidak dapat diimbangi dalam pertarungan antara Master Surgawil level delapan. Apa? Wang Yang Cheng melihat ekspresi ragu-ragu orang tua itu dan mengerutkan kening. Kamu tidak berani. Penatua itu terdiam beberapa saat, tetapi dia hanya bisa berkata dengan tangan ditangkupkan, Pemimpin Sekte Wang, bukannya saya tidak berani, tetapi ini tidak adil bagi pemimpin Lu. Apa yang tidak adil tentang hal itu? Dia tidak keberatan, jadi apa yang kamu khawatirkan? Wang Yang Cheng segera melambaikan tangannya dan berbalik bertanya pada Luan, Benarkah, saudara? Luan sakit kepala, tapi dia masih mengangguk sedikit. Lihat. Wang Yang Cheng segera berkata kepada yang lebih tua, belum terlambat untuk mengatakan hal ini setelah kamu mengalahkannya. Cepat dan mulai. Tetua itu masih khawatir dan melihat ketiga pemimpin Sekte. Duji mengangguk dan berkata, Silakan. Tubuh sesepu itu gemetar, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, Ya. Segera, tetua itu keluar dari kerumunan dan mendatangi Luan dan berkata, Pemimpin Lu, senjata yang saya gunakan adalah pedang. Saat dia berbicara, cincin tetua itu bersinar, dan dua pedang identik muncul di tangannya. Dia menyerahkan salah satunya kepada Luan dan berkata, Kedua pedang ini persis sama, dan itu bukan pedangku yang biasa. Luan mengangguk dan mengambil pedangnya. Pedang itu biasa saja, panjangnya sekitar 4,5 kaki, tapi terasa sangat nyaman di tangannya. Itu jelas berbeda dengan pedang di luar. Bersaing dengan pedang. Hampir semua orang yang hadir tidak menyangka akan berkompetisi dengan pedang. Mereka semua mengira itu adalah senjata yang kurang populer. Tidak diragukan lagi, pedang adalah senjata yang paling umum digunakan. Luan sering menggunakan pedang ketika dia mengajar para tetua, jadi dia sudah familiar dengan pedang itu. Namun, mengajar hanyalah mengajar. Luan belum pernah menggunakan pedang dalam pertarungan sesungguhnya. Segera, orang-orang dari Ice Fire Union menjadi bersemangat. Baru saja, mereka melihat senjata yang kurang populer, jadi mereka tidak ingin berpartisipasi. Sekarang mereka bisa melihat pemimpin mereka menggunakan pedang dengan mata kepala mereka sendiri, itu sungguh luar biasa. Segera, Luan dan tetua datang ke alun-alun. Kedua belah pihak berjarak 50 kaki, dan mereka saling memandang dengan pedang di tangan. Tiga elemen dasar pedang adalah menusuk, memotong, dan menebas. Meski hanya tiga elemen, namun mampu menghasilkan ribuan perubahan. Semakin sederhana sebuah senjata, semakin sulit menggunakannya dengan baik. Mulai, Wang Yang Cheng berteriak keras. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua tidak bergerak. Tetua itu memandang Luan dari kejauhan. Kekuatannya jauh lebih tinggi dari lawannya. Jika dia masih mengambil langkah pertama, itu akan menjadi terlalu tidak sopan. Luan tidak mengambil tindakan pertama karena dia ingin menunggu kesempatan. Kekuatan lawannya lebih tinggi, sehingga ia ingin bertahan sambil mencari peluang. Namun, dia dengan cepat memikirkan ide lawannya dan tidak punya pilihan selain mengambil langkah pertama. Bang! Kaki Luan menyentuh tanah, dan tubuhnya langsung tersapu, bergegas menuju yang lebih tua. Kecepatan Luan tidak cepat. Itu sepenuhnya berada dalam kendalinya, dan di mata orang yang lebih tua, itu sangat lambat. Sampai Luan bergegas ke depannya, tetua itu tidak mundur, tapi setidaknya mengangkat pedangnya untuk bertarung. Ding! 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 Dalam sekejap, suara pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan terdengar, dan cahaya pedang menyala, menyilaukan mata semua orang. Sebagai pihak yang lebih kuat, yang lebih tua tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Demi wajah Luan, dia terus bertahan, ingin membiarkan Luan bertarung lebih lama. Sebagai pihak yang lebih lemah, Luan mengambil inisiatif menyerang. Pemandangan ini memang sangat aneh. Namun, Luan masih sangat tenang. Dia tidak merasakan tekanan apapun, dan emosinya tidak berubah sama sekali dari tiga pertarungan sebelumnya. Apalagi seiring berjalannya waktu, suara benturan senjata tak terhitung banyaknya. Keduanya telah bertukar lebih dari seribu gerakan. Setelah lebih dari seribu gerakan, gerakan Luan juga berubah, dan ekspresi sesepu itu jelas berubah dari santai menjadi serius. Pada akhirnya, alisnya malah berkerut, dan seluruh tubuhnya tegang saat dia berjuang keras. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, semua orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa semakin sulit baginya untuk menghadapi serangan Luan. 2.177 Ribuan bayangan pedang, menyelaukan mata semua orang. Kecepatan pedang Luan sangat cepat, sama sekali tidak seperti seseorang yang jarang menyentuh pedangnya. Sebaliknya, dia sangat mahir, seolah-olah dia telah membenamkan dirinya dalam seni pedang selama ratusan tahun. Mengikuti peningkatan pesat dalam jumlah gerakan, tekanan pada sesepuh juga meningkat. Ilmu pedang Luan hanya bisa dijelaskan dalam satu kata, kacau. Setiap orang memiliki kebiasaannya masing-masing saat menggunakan ilmu pedang. Kebiasaan ini berawal dari pengembangan seni surga, teknik bertarung, dan akumulasi pengalaman bertarung. Tapi ilmu pedang Luan benar-benar tidak teratur. Setiap kali tetua mengira dia telah memahami ritme ilmu pedang Luan, perubahan ilmu pedang Luan yang tiba-tiba membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Itu benar, semakin dia bertarung, semakin dia merasa tidak nyaman. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin kacau. Ilmu pedang yang tidak teratur berarti bahwa sesepuh harus selalu waspada terhadap perubahan berikutnya. Sosok tetua itu mulai didorong mundur oleh Luan, dengan cepat mundur lebih dari 500 kaki. Tekanannya terlihat jelas, menyebabkan semua orang di peron sangat terkejut, tatapan mereka berubah serius. Ilmu pedang Luan tidak elegan, bahkan tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, hal itu menyebabkan tetua yang jauh lebih kuat darinya merasa tertekan. Semua pendekar pedang yang hadir sedang menyaksikan ilmu pedang Luan. Mereka ingin melihat apakah Luan memiliki teknik bertarung khusus. Membela menjadi semakin sulit, untuk menghindari terbalik di selokan, tatapan orang tua itu menjadi dingin. Sambil memblokir ilmu pedang Luan, dia menyerang. Dia mulai bergerak. Tatapan semua orang menjadi dingin, gerakan tetua itu jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Ding! Luan memblokir pedang lawannya, memanfaatkan momentum untuk mendekat. Pedangnya menebas secara horizontal, mengarah langsung ke tenggorokan orang tua itu. Astaga! Tetua itu mundur sejauh tiga kaki, menghindari serangan Luan. Di saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya ke belakang, mengarah langsung ke bahu Luan. Meski kecepatan Luan lambat, dia mampu memprediksi pergerakan lawan dan bereaksi tepat waktu. Kakinya mengerahkan kekuatan, tubuhnya miring ke samping, dan pedangnya menebas lutut orang tua itu. Peng! Kaki tetua itu mengerahkan kekuatan lagi, langsung mundur dari jangkauan pedang Luan, menjauhkan jarak. Pa! Luan meletakkan tangan kirinya di tanah dan menstabilkan tubuhnya. Dia tidak terus mengejar. Adapun penatua, dia hanya bisa berhenti setelah mundur sekitar 10 kaki. Demikian pula, dia menenangkan diri dan menatap Luan. Semuanya terjadi dalam sekejap, dan dia memanfaatkan situasi tersebut. Ilmu pedang tetua ini memang sangat kuat. Dia tidak kalah dengan sekte lain yang berspesialisasi dalam ilmu pedang. Satu blok, satu menghindar. Kedua kali itu sangat mendebarkan. Bahkan Luan tidak yakin apakah dia bisa menghindarinya jika dia harus melakukannya lagi. Luan berdiri dari posisi setengah jongkok. Dia berdiri tegak dan tegak saat dia melihat ke arah sesepuh di kejauhan. Sejujurnya, meskipun dia tidak menggunakan roda takdirnya, Luan setidaknya memiliki peluang 50% untuk membunuh lawannya dalam pertarungan hidup dan mati. Harganya adalah dia akan terluka parah. Namun, ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Itu hanya sebuah perdebatan. Dalam keadaan normal, peluang menang Luan kurang dari 30%. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Lawannya terlalu cepat dan pedangnya tidak kecil. Sangat sulit baginya untuk menikam lawannya dengan pedangnya. Ketua Lu, ilmu pedang yang bagus. Sang tetua memuji Luan, saya akan menyerang sekarang. Ketua Lu, mohon bersabarlah. Begitu dia selesai berbicara, sosok tetua itu langsung muncul dan menyerang langsung ke arah Luan. Dia lebih cepat. Dia lebih kuat. Mata Luan menjadi dingin. Dia menginjak tanah dan mundur dengan cepat. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangannya. Dia mengarahkan pedang dengan tangan kanannya dan meletakkan tangan kirinya di depan dadanya untuk bertahan. Saat dia bergerak, ribuan bayangan pedang muncul. Sang penatua memainkan, ketajaman, pedang yang paling kuat. Dia bisa menembus tubuh Luan dengan satu serangan. Ding. Keduanya kaget. Ujung kedua pedang itu bertabrakan satu sama lain secara akurat tanpa ada penyimpangan. Ledakan. Ruang di sekitarnya meledak dan banyak retakan besar muncul. Sang tetua terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Luan dapat secara akurat menemukan lokasi sebenarnya dari pedang tersebut. Namun, ini hanya satu serangan dan tidak berarti apa-apa. Berdengung. Suara yang sangat keras tiba-tiba terdengar dan menyebar ke seluruh seratus prajurit sekte. Bahkan para tetua di peron mengerutkan kening. Beberapa dari mereka bahkan menutup telinga. Keduanya menggerakkan pedang mereka pada saat bersamaan. Kedua pedang itu saling berpapasan dan langsung menuju satu sama lain. Namun, arah pedangnya berbeda. Pedang tetua itu langsung mengarah ke jantung Luan. Di sisi lain, pedang Luan berada dekat dengan pedang tetua dan langsung mengarah ke pergelangan tangan tetua. Meskipun jantung lebih penting daripada pergelangan tangan, tidak ada keraguan bahwa pergelangan tangan akan terkena pukulan pertama. Setelah itu, tetua tidak akan mampu menusuk hati Luan. Melihat pedang Luan meluncur ke arahnya, tetua itu segera bereaksi. Dia menarik tangan kanannya dan sekuntum bunga pedang yang sangat kecil muncul. Ia hanya berputar setengah lingkaran, namun mengubah arah serangan dan pertahanan. Sebaliknya, pedang tetua menyerang pergelangan tangan Luan, sementara pedang Luan didorong ke sisi tulang rusuk tetua. Pergelangan tangan Luan harus dipukul terlebih dahulu. Sang tetua bisa langsung memotong urat di tangannya. Dengan cara ini, arah pedang akan berubah dan tidak akan menjadi ancaman. Namun, suara mendesing. Sang tetua terkejut dan melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Saat ujung pedangnya hendak menembus pergelangan tangan Luan, pergelangan tangan kanan Luan tiba-tiba bergetar dan pedang panjang itu terdorong keluar. Pedang panjang itu lepas dari tangannya dan langsung mengarah ke sisi tulang rusuknya. Tangan kanan Luan, yang telah mengeluarkan pedang panjang itu, mengubah arah dan menghindari serangan tetua itu. Oh tidak. Anak ini justru berinisiatif melepaskan pedangnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Namun, kekuatan tetua memang jauh lebih kuat daripada kekuatan Luan. Meski begitu, dia mampu bereaksi di saat-saat terakhir. Tangan kirinya langsung menamparkan pedang panjang yang terlempar keluar. Di saat yang sama, pedang di tangannya berubah dari tusukan menjadi tebasan dan langsung menuju ke tubuh Luan. Tanpa pedang untuk dihadang, Luan pasti akan terluka. Bang, bang. Tangan kiri tetua itu mengenai ujung pedang panjang Luan. Pada saat kritis, dia dengan paksa mengubah arah pedangnya. Di saat yang sama, tangan kiri Luan, yang selama ini melindungi dadanya, berhasil menahan tebasan sang tetua. Benar, dia memblokir tebasan itu dengan tangannya. Darah berceceran di mana-mana. Darah berceceran di depan kedua orang itu. Melihat pemandangan ini, tubuh tetua langsung bergetar. Ini adalah pertama kalinya Luan terluka dalam empat pertempuran sejauh ini. Tidak peduli apa, lawannya adalah pemimpin aliansi es dan api, mitra bisnis yang ditemui secara pribadi oleh pemimpin sekte. Namun, dia terluka dengan satu tebasan. Tiba-tiba, dia sedikit terkejut. Namun, sang tetua tertegun sejenak. Mata Luan yang berlumuran darah tidak berubah sama sekali. Seolah-olah yang terluka bukanlah dia. Kakinya, yang telah direncanakan sebelumnya, tiba-tiba menginjak tanah, dan kecepatan mundurnya menurun tajam. Melihat Luan tiba-tiba berhenti, tetua itu terkejut lagi. Melihat Luan langsung berlari melewati jangkauan pedang panjang dan berada kurang dari dua kaki di depannya, dia segera menyadari bahwa ini adalah rencana pertempuran lawan yang dirancang dengan cermat. Pedang panjang itu tidak bisa ditarik. Dalam pertarungan jarak dekat, dia harus mengerahkan keunggulannya secara ekstrim. Dalam sekejap, dada tetua hanya memiliki satu tangan untuk dipertahankan, tetapi Luan memiliki dua tangan. Sekilas sudah jelas siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Namun, penatua masih memiliki waktu Luan. Lengan kirinya langsung menekan ke arah dada Luan. Di saat yang sama, tangan kanannya menarik, menyebabkan pedang berputar di tangannya, dan ujung pedang menusuk ke arah jantung Luan. Bang! Tangan kiri Luan langsung menahan tinju kiri sang tetua, dan pada saat yang sama, tangan kanannya langsung mengarah ke jantung sang tetua. Di belakangnya, ujung pedang tetua telah berhasil mencapai punggung Luan, dan hendak menembus jantungnya. Suara mendesing. Dalam sekejap, gerakan keduanya tiba-tiba terhenti. Tidak ada penyangga. Seolah-olah waktu telah berhenti. Orang-orang di atas panggung, yang ketakutan dengan pemandangan tadi, gemetar hebat dan dengan cepat menoleh untuk melihat ke samping. Itu benar. Itu adalah langkah Duji. Keduanya menggunakan gerakan membunuh. Jika tidak dihentikan, sesuatu akan sangat mudah terjadi. Alis Duji yang terjalin erat berangsur-angsur mengendur, dan belenggu di tubuh keduanya juga berangsur-angsur mengendur. Tentu saja, keduanya tidak akan menyerang lagi. Mereka segera berpisah dan saling menangkupkan tangan. Ini hanya pertandingan persahabatan. Keduanya sangat jelas. Itu juga karena ada guru surgawi tingkat 9 di kejauhan sehingga keduanya berani menyerang tanpa hambatan. Keduanya kembali ke panggung. Para tetua dari seratus senjata sekte saling memandang. Seseorang berbisik, bagaimana ini dihitung? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Bisakah satu pukulan membunuh seseorang? Tapi satu pedang bisa membunuh seseorang? Tidak hanya sekte seratus senjata, tetapi juga aliansi APS pun berbisik. Setelah Luan mengembalikan pedangnya kepada Duji, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Aku kalah dalam pertempuran ini. Mendengar Luan mengaku kalah, tetua dari seratus senjata sekte segera menghela nafas lega. Jika mereka kalah dalam babak ini, itu akan sangat memalukan dan tidak dapat diterima. Namun, ketiga pemimpin sekte dari seratus senjata sekte tidak memiliki sedikitpun kegembiraan atau bahkan kelegaan. Ketiga pemimpin sekte dan Wang Yang Cheng semuanya memusatkan perhatian mereka pada punggung tangan kiri Luan saat ini. Tangannya, yang hampir setengah hancur, masih utuh saat ini. Tidak ada bekas luka sama sekali. 2.178 Empat ronde telah berlalu, dan tibalah waktunya ronde terakhir. Wang Yang Cheng sedang berpikir keras. Matanya terus berkeliaran di antara para tetua inti. Saat dia hendak menyebutkan nama seseorang, Duji membuka mulutnya. Pemimpin sekte Wang, saya merekomendasikan seseorang, kata Duji. Lagu Ren, pergilah. Mendengar ini, para tetua dari seratus senjata sekte gemetar dan menatap pemimpin sekte dengan kaget. Penatua yang disebutkan namanya jelas tidak mengharapkan ini, tetapi di bawah tatapan pemimpin sekte, dia segera berjalan keluar dan berdiri di depan orang banyak. Melihat dari mana orang ini keluar, anggota Ice Fire Alliance terkejut. Seorang penatua inti. Itu adalah tetua inti. Tidak ada keraguan bahwa para tetua inti dari sekte manapun berada di puncak tingkat 8, dan mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Di antara guru surgawi tingkat 8, mereka lebih unggul. Song Ren jelas lebih kuat dari para tetua sebelumnya. Luan hanya berada di tahap tengah level 8. Bagaimana dia bisa mengalahkannya? Kenapa dia, Wang Yang Cheng tidak keberatan dengan kekuatan orang ini, karena dia ingin mencari tetua inti untuk putaran terakhir ini. Dia hanya penasaran kenapa duji menamai orang ini. Sebelum pemimpin sekte berbicara, Song Ren menangkupkan tangannya dan berkata kepada Wang Yang Cheng dan Luan, pemimpin sekte Wang, pemimpin Liga Lu, saya Song Ren, dan saya mahir dalam. Belati. Belati. Mendengar ini, semua anggota Ice Fire Alliance tersentak kaget. Bahkan Liu Yi mengerutkan kening. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Hingga saat ini, mereka belum pernah melihat guru surgawi tingkat delapan yang menggunakan belati. Mereka tidak menyangka seratus senjata sekte memilikinya, dan itu adalah tetua inti. Tampaknya seratus senjata sekte memang layak mendapatkan reputasinya. Wang Yang Cheng juga tercengang, tapi kemudian dia tersenyum bahagia dan berkata dengan puas, Oke, kalian berdua bertarung. Setelah berpikir sebentar, Wang Yang Cheng menambahkan, Karena kamu mahir dalam senjata yang sama, jangan gunakan kekuatan asal ilahi dan roda takdirmu. Gunakan saja kekuatan fisik dan keterampilan Anda. Bagaimana menurutmu? Saya tidak keberatan, kata Song Ren segera. Saya setuju, kata Luan juga. Oke, Wang Yang Cheng berkata dengan semangat, Ayo mulai. Luan tidak beristirahat. Dia memasuki arena lagi, begitu pula Song Ren. Keduanya berdiri terpisah 500 kaki. Sejujurnya, keduanya mengalami beberapa perubahan di hati mereka. Bahkan di sekte 100 senjata, jumlah orang yang menggunakan belati sebagai senjata dapat dihitung dengan satu tangan. Song Ren adalah satu-satunya di antara semua tetua. Baru-baru ini, Luan menjadi terkenal di seluruh dunia karena menggunakan belati sebagai senjata. Setelah mendengarnya, dia sangat ingin melihatnya sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada Luan. Dia jarang bertemu dengan guru Tao yang menggunakan belati. Menggunakan senjata yang sama dalam pertempuran akan membuat seseorang semakin ingin menang. Selain itu, pihak lain adalah tetua inti. Desir. Cahaya bersinar di tangan kedua belah pihak, dan senjata mereka muncul di tangan mereka. Senjata Luan, tentu saja, adalah belati ungu tua yang dibuat oleh Yang Meiren untuknya dengan roda takdirnya. Setelah ditempa, kekuatan penekannya jauh lebih sedikit, tapi itu cukup keras. Selain itu, tidak ada yang istimewa darinya. Dibandingkan dengan belati Luan, belati tua itu jelas lebih kuat. Saat itu muncul, ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda tertembus. Tajam sekali. Mata Luan menjadi sedikit dingin. Belati pihak lain hanya dengan santai menyapu udara, dan celah hitam muncul di angkasa. Dengan kekuatan yang baru saja digunakan pihak lain, mustahil baginya untuk melakukannya. Dengan kata lain, belati itu sendiri memiliki ketajaman yang istimewa. Di peron, semua orang menatap mereka berdua dengan saksama. Mereka menemukan bahwa selain perbedaan kualitas senjata, cara mereka memegang belati juga berbeda. Keduanya memegang belati di masing-masing tangan, tetapi Luan memegangnya dengan genggaman terbalik, sementara Song Ren memegangnya dengan genggaman ke depan. Namun, tidak ada keraguan bahwa cengkeraman Song Ren ke depan adalah cara yang dibayangkan semua orang untuk menggunakan belati. Lagipula, serangan utama belati adalah menusuk, tusukan, dari cengkeraman ke depan lebih kuat, dan jaraknya lebih jauh. Bertarung, Duji berkata secara pribadi. Bang! Bang! Begitu kata-kata itu di ucapkan, keduanya bergegas menuju satu sama lain pada saat yang bersamaan. Namun, karena perbedaan kekuatan, tidak ada keraguan bahwa Song Ren jauh lebih cepat daripada Luan. Kecepatan maju Luan sangat lambat, bahkan dibandingkan dengan kekuatannya sendiri. Jelas sekali dia sengaja mengurangi kecepatannya agar dirinya bisa bergerak. Song Ren juga menahan kecepatannya. Inti dari belati adalah pertarungan jarak dekat, dan bukan dalam jangkauan luas atau satu serangan. Untuk membuat mereka bertarung, keduanya mengurangi kecepatan hingga jarak yang bisa dikendalikan. Suara mendesing. Keduanya tidak menyerang terlebih dahulu. Mereka hanya menyerang pada saat yang sama ketika jarak mereka hanya lima kaki. Ding! Tangan kiri Luan bergerak ke atas, dan cengkramannya yang terbalik bertabrakan dengan belati Song Ren. Kekuatannya tidak kalah dengan lawannya saat ia mendorong belati lawannya menjauh. Di saat yang sama, dia tiba-tiba berbalik ke samping dan bergerak sebelum terjadi sesuatu. Dia mengubah arah tubuhnya, dan belati di tangan kanannya langsung mengarah ke dada Song Ren. Bang! Terdengar suara keras. Tubuh Luan segera terlempar. Dia terbang sejauh 300 kaki sebelum dia hampir tidak bisa berhenti di tanah. Terhuyung-huyung. Uhuk-uhuk! Luan mengerutkan kening. Napasnya kacau, dan dia terpaksa batuk. Itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tidak ada cara untuk memblokirnya. Semua orang di peron juga mengerutkan kening. Faktanya, penghindaran Luan sebenarnya telah memperkirakan pergerakan belati Song Ren. Meski begitu, perbedaan kecepatan keduanya terlalu besar. Belati Luan tidak mengenai Song Ren sama sekali. Sebaliknya, ia ditendang oleh Song Ren setelah menghindar. Perbedaan. Sebuah perbedaan yang tidak dapat diperbaiki. Song Ren tidak mengejarnya. Luan memandang lawannya, terengah-engah. Jika dia bertarung dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan di Klan Fu, dia akan memiliki kesempatan untuk memblokir belati Song Ren dengan tulangnya. Namun, ini hanyalah pertandingan persahabatan. Tidak perlu melakukan itu. Di lingkungan yang berbeda, ada cara bertarung yang berbeda. Sekalipun dia kalah, dia tidak akan melakukannya. Fiu! Luan memaksa dirinya untuk mengatur nafas. Dia berdiri tegak dan melihat kekejauhan. Jelas sekali, Song Ren tidak ingin menyakitinya. Jika tidak, Song Ren akan memiliki peluang untuk melukainya dengan parah. Luan tahu bahwa jika dia memiliki kesadaran diri, dia seharusnya mengakui kekalahan. Namun, dia tidak bisa menggunakan roda takdirnya, kekuatan spesialnya, atau keunggulan tulang kaisar. Apakah memang tidak ada yang bisa dia lakukan? Luan memasang tatapan serius di matanya. Dia masih ingat saat dia berada di Starfire Academy. Setiap kali pria dalam kabut hitam mengalahkannya dan dia memiliki pemikiran seperti itu, pria dalam kabut hitam akan dengan paksa menariknya dan terus memukulinya hingga dia tidak punya pilihan selain berjuang mati-matian untuk mengurangi rasa sakitnya. Di lingkungan seperti inilah dia bisa mengasah kemampuannya saat ini. Memikirkan pria dalam kabut hitam, Luan menarik nafas dalam-dalam dan memegang rat belati di tangannya. Kamu sendiri yang memilih senjatanya. Karena kamu sudah memilihnya, jangan kalah dengan senjata apapun. Luan mengerutkan kening. Melihat kedua belati di tangannya, dia mengepalkannya lagi dengan rat. Agar tidak mengganggu Song Ren dan tidak menyerah, dia menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Sepuluh nafas. Selama dia bisa bertarung dengan Song Ren selama lebih dari sepuluh nafas, dia tidak akan malu untuk mengakui kekalahan. Setelah mengambil keputusan, Luan berlari menuju Song Ren dalam sekejap. Lagi. Lagu Ren mengerutkan kening. Begitu pula orang-orang dari seratus prajurit sekte. Jelas sekali, dia menahan diri. Bagaimana Song Ren bisa begitu tidak bijaksana? Karena Song Ren tidak bijaksana, dia harus menggunakan lebih banyak kekuatan. Suara mendesing. Saat Luan berlari ke depan Song Ren, belati Song Ren adalah yang pertama mencapai wajah Luan. Song Ren memegang belati dan menusukkannya. Dia tahu bahwa jika Luan tidak punya tempat untuk bersembunyi, pemimpin sekte di kejauhan akan secara paksa menghentikan serangan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, Song Ren tidak ragu untuk menyerang. Duji tidak menyerang. Tubuh Luan menoleh ke satu sisi, dan belati itu melewati ujung hidung Luan. Dalam sekejap, Song Ren berlari keluar dari samping. Apakah dia menghindarinya? Lagu Ren mengerutkan kening. Tampaknya meski kecepatan serangannya meningkat, gerakannya masih terlalu biasa. Itu sebabnya Song Ren bisa memprediksi dan menghindarinya. Setelah menghindari serangan itu, Luan sudah berada di sisi kanan Song Ren. Song Ren mengangkat tangan kirinya dan menusuk dantian Luan. Namun, dia berhenti di tengah jalan. Kedua belati Luan tidak menyerang sama sekali. Sebaliknya, mereka menyeberang di depan tubuhnya. Dia tidak bisa merasakan gerakan Song Ren dalam jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyerang tanpa pandang bulu. Bahkan jika Song Ren memukulnya, dia akan memukul lengan Song Ren. Song Ren tidak bisa menerima cedera saat bertarung dengan lawan yang jauh lebih lemah darinya. Karena itu, suara mendesing. Luan berhasil berada di belakang Song Ren. Di saat yang sama, belati bersilang di depan dadanya bergerak keluar. Dia membalikkan tangannya dan menusuk punggung Song Ren. Mata Song Ren menjadi dingin. Dia menyadari bahwa Luan mungkin mengambil kesempatan untuk menyerang dari belakang. Dia segera menggerakkan tubuhnya ke depan. Di saat yang sama, dia membalikkan tangannya dan menusuk tubuh Luan lagi. Pertarungan belati adalah kompetisi waktu reaksi. Song Ren tahu bahwa dia tidak akan kalah. Bang! Tubuh Song Ren bergetar. Saat dia hendak mengangkat pahanya, kaki Luan yang melengkung menangkapnya. Dia bahkan tidak bisa membalikkan tubuhnya. Dalam sekejap, Song Ren tercengang. 2.179 Benar sekali, Song Ren memang sedikit bingung. Jika itu adalah pertarungan normal, bahkan jika Luan berada di belakangnya, itu tidak akan menjadi masalah. Dia bisa langsung menggunakan kekuatan asal langitnya untuk mendorong Luan menjauh dengan paksa. Namun, masalahnya adalah pertempuran ini mengharuskan dia untuk hanya menggunakan kekuatan fisiknya dan bukan kekuatan asal langitnya. Dalam situasi di mana dia tidak dapat berbalik, bahkan jika dia jauh lebih cepat, dia tidak akan mampu memblokir kedua bilah pedang yang berada tepat di depannya. Apa yang harus saya lakukan? Di saat putus asa, Song Ren memberikan respons terbaik yang dapat dia pikirkan. Tubuhnya tidak bisa bergerak maju atau mundur, dan dia tidak bisa mengelak tepat waktu meskipun dia bergerak ke samping, jadi dia langsung menghantam Luan. Seluruh tubuh dan lengan kanannya menghantam tubuh Luan dengan sekuat tenaga. Meskipun hal ini tidak dapat menghindari serangan belati Luan, setidaknya hal ini dapat meminimalkan kerusakan, dan juga dapat menyebabkan kerusakan pada Luan. Dan sebagainya. Bang! Sebuah dampak yang kuat meledak, dan dalam sekejap, tubuh Luan terbang mundur. Kakinya meluncur mendekati tanah sejauh hampir 100 kaki sebelum dia berhenti. Uhuk-uhuk! Luan mengerutkan kening dan tidak bisa menahan batuk dua kali. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Meski tulangnya kuat, bukan berarti organ dalamnya juga kuat. Tabrakan Song Ren barusan menyebabkan dia menderita luka dalam. Untung saja dilakukan terburu-buru, jadi tidak terlalu serius. Dia dengan paksa menekan teknik kembali ke surga dan tidak menyembuhkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengandalkan kekuatan apapun dalam pertempuran ini. Di sisi lain, punggung Song Ren robek, dan ada dua luka besar. Darah mengalir keluar dari luka di punggungnya, membasahi sebagian besar pakaiannya. Semua orang di peron terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka benar-benar tidak menyangka Luan memiliki kemampuan untuk menyakiti Song Ren. Wajah Song Ren pucat pasi. Faktanya, luka di punggungnya hanyalah luka daging yang dangkal. Dampaknya terhadap kekuatannya dapat diabaikan. Dia bisa menahan rasa sakitnya, tapi wajahnya terbakar. Bagaimana dia bisa kalah dari guru surgawi tingkat 8 tingkat menengah? Jika kabar ini tersiar, dia akan menjadi bahan tertawaan. Itu akan menjadi noda terbesar dalam hidupnya. Tanpa ragu, semua orang yang hadir tahu betul bahwa jika keduanya memiliki kekuatan yang sama, Song Ren tidak akan bisa menghindari dua pedang Luan dari belakang. Dia akan mati di tempat. Namun, kenyataannya pertempuran masih jauh dari selesai. Selama Song Ren menjadi lebih serius, Luan tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dia tidak bisa melakukan ini lebih lama lagi. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat agar dia bisa menyelamatkan mukanya. Mata Song Ren menjadi dingin dan bahkan menunjukkan sedikit niat membunuh. Sosoknya melintas dan menghilang dari pandangan Luan hampir seketika. Ledakan. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga. Kecepatannya sangat cepat bahkan Dong Hua Sun yang berada di atas panggung hanya bisa melihat gambar buram, apalagi Luan. Benar, Luan tidak bisa melihat sosok pihak lain sama sekali. Tanpa menggunakan kekuatan apapun, dia bahkan tidak menggunakan persepsi spasialnya. Meskipun akan sangat sulit untuk bereaksi meskipun dia menggunakannya, setidaknya dia bisa menangkap bayangan dari gerakan lawannya. Perbedaan kekuatan terlalu besar untuk ditebus. Saat lawannya menghilang, mata Luan menjadi lebih dalam. Dia tidak berusaha menyerang. Sebaliknya, dia meletakkan lengan atasnya di kedua sisi tulang rusuknya dan mengangkat kedua lengan bawahnya. Lengan kirinya berada di belakang punggung dan lengan kanannya ditempatkan di antara dada dan perut. Kaki kanannya maju setengah langkah, kakinya setengah jongkok, dan seluruh tubuhnya setengah meringkuk. Itu adalah postur yang sangat aneh. Ketika orang-orang di atas panggung melihat Luan tiba-tiba mengambil posisi ini, kebanyakan dari mereka sangat bingung. Beberapa dari mereka mengamati dengan serius, menganalisis kelebihan dan kekurangan postur ini. Namun, waktu tidak memungkinkan mereka untuk berpikir. Saat postur itu muncul, Song Ren sudah muncul di belakang Luan dalam sekejap. Benar sekali, belati adalah yang terbaik dalam serangan jarak pendek dari belakang. Baru saja, Luan telah menyakitinya dari belakang. Dia ingin membalas budi dan mengalahkan Luan dari belakang. Suara mendesing. Song Ren memegang dua belati dan menusup punggung Luan. Dia tidak lagi memikirkan seberapa besar kerusakan yang akan dia timbulkan pada Luan. Selama dia bisa mengalahkan lawannya dalam satu gerakan, itu sudah cukup. Tangan kiri Luan, yang berada di belakang punggung Fuyu, memegang belati dengan genggaman terbalik dan mengarahkannya keluar, tepat di depan jantung dan ginjalnya. Song Ren terpaksa memilih untuk menusuk Luan di kedua sisi tulang rusuknya. Of! Darah berceceran di mana-mana. Darah keluar dari pinggang Luan. Ini memang darah Luan. Bahkan Song Ren, yang sedang menyerang, terkejut. Dia terkejut karena pemimpin sekte tidak menghentikan semuanya. Jelas sekali Luan tidak bisa menghindari serangannya. Mengapa pemimpin sekte tidak menghentikannya? Saat dia dalam keadaan linglung, Luan bergerak. Dan dalam sekejap, anggota tubuh dan tubuh Luan bergerak pada saat yang bersamaan. Di tubuhnya, postur Luan yang setengah meringkuk bersandar ke kiri dan berbalik. Pusat gravitasinya yang sudah rendah langsung turun, membebaskan kakinya dan menempatkannya di kedua sisi kaki kanan Song Ren. Tak hanya itu, pada saat ia ditusuk, lengan kiri Luan yang berada di belakangnya langsung menekan ke arah tusukan tersebut. Genggaman belati yang terbalik membentuk sudut dengan lengannya dan mengiris ke arah belati dan telapak tangan Song Ren. Luan sebenarnya melakukan serangan balik. Tatapan Song Ren langsung menegang. Dia tidak menyangka anak ini tidak akan menyerah. Tapi dia sudah sampai sejauh ini dalam pertempuran. Tidak mungkin dia gagal total seperti sebelumnya. Namun, serangan balik Luan memang menyulitkannya. Dia bergegas ke punggung Luan dan menikam dua kali. Karena momentum tersebut, tubuh Luan terjatuh ke belakang, menciptakan tekanan baginya untuk mencabut belatinya. Selain itu, belati tajam itu menebas ke arah tangan kanannya. Dia harus mengakui bahwa kekuatan Luan sangat kuat. Jika dia benar-benar dipukul, seluruh tangannya mungkin akan terpotong. Selain itu, kaki Luan menahan kaki kanannya, membuatnya tidak mungkin mundur tepat waktu. Dia terpaksa melepaskan tangan kanannya dan meninggalkan belati di pinggang Luan. Dia dengan paksa menarik tangannya dan mengeluarkan belati dengan tangan kirinya. Saat ini, tubuh Luan sudah setengah jalan. Pegangan terbalik dari belati di tangan kanannya juga sudah setengah jalan. Karena dia jauh lebih cepat dari Luan, Song Ren melihat semuanya dengan jelas. Luan ingin menyerang dengan siku kanannya terlebih dahulu, lalu menggunakan belati di tangan kanannya sebagai tindak lanjutnya. Selama dia bisa menahan siku kanan Luan, dia akan sangat aman. Tangan kanannya yang baru saja dibebaskan hanya cukup untuk memegang lengan kanan Luan. Di saat yang sama, tangan kirinya memegang belati dan menusuk ke bahu Luan lagi. Kedua belah pihak terlalu dekat. Semuanya dilakukan dalam jarak dekat. Baik itu bereaksi atau mengubah arah gaya, itu sangatlah sulit. Tak satupun dari mereka bisa melakukannya. Tetapi ketika Song Ren berpikir bahwa dia akan menang, perubahan tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba dia merasakan sakit di kakinya. Seluruh tubuhnya jatuh ke belakang dalam sekejap. Luan telah menggunakan kekuatannya. Itu benar, kaki Luan telah menggunakan kekuatannya. Ini adalah satu-satunya hal yang tidak diharapkan Song Ren pada saat itu. Dia mengira kaki Luan hanya menahannya untuk mencegahnya pergi. Dia tidak menyangka bisa menggunakan kekuatannya lagi dan mengubah keseimbangan tubuhnya. Saat dia mengubah keseimbangannya, itu berarti tangan kanannya tidak dapat menahan siku kanan Luan. Itu posisi yang tepat. Belatinya tidak mampu menusuk bahu kanan Luan. Itu menembus udara dari atas. Namun karena Song Ren terjatuh ke belakang, siku kanan Luan pun meleset. Tapi masalahnya dia masih menyimpan belatinya. Belatinya kebetulan bisa menyentuh Song Ren. Saat ini terjadi, Song Ren sepenuhnya memahami bahwa postur dan tindakan anak ini adalah untuk gerakan ini. Kedua tangan Song Ren meleset. Bahkan jika kecepatannya lebih cepat dari Luan, rasa kesalahan dan kelembaman yang kuat membuatnya tidak mungkin menarik tangannya tepat waktu. Dia hanya bisa menyaksikan belati itu menusuk lehernya. Tidak ada cara untuk mengelak. Segera, perasaan tercekik menyebar ke seluruh tubuh Song Ren. Rasa kematian yang kuat menyelimuti dirinya. Jika dia benar-benar tidak bisa melakukan serangan balik tepat waktu, dia akan benar-benar mati. Bahkan jika dia tahu bahwa pemimpin sekte pasti akan menggunakan space confinement, dia tidak berani mengambil risiko. Bagaimana jika pemimpin sekte tidak melakukannya? Bagaimana jika kekuatan space confinement tidak cukup? Bukankah dia akan mati di tempat? Oleh karena itu, di saat putus asa, Song Ren secara naluriah bereaksi. Itu berarti meledakan energi langitnya. Itu benar. Dalam sekejap, energi surgawi meledak. Kekuatan mengerikan langsung meledak di antara mereka berdua. Ledakan. Dalam ledakan tersebut, tubuh Luan langsung terlempar, terbang langsung kekejauhan. 2180. Bang. Tubuh Luan terbang kembali sejajar dengan tanah. Setelah terbang sekitar 150 meter, dia menamparkan tanah dengan satu tangan dan memutar tubuhnya untuk mengimbangi gaya dengan pinggangnya. Setelah terbang beberapa meter lagi, dia berhenti di tanah. Batuk. Luan mengerutkan kening dan mengeluarkan setegup darah ke tanah. Di peron, orang-orang dari Ice Fire League merasa gugup saat melihat adegan ini. Liu Yi sama sekali tidak peduli dengan reputasi seratus prajurit sekte. Dia segera bergerak menuju Luan. Sosok anggunnya terbang di udara dengan cepat dan tiba di depan Luan. Dia memutar roda takdirnya dan kekuatan penyembuhan dengan cepat mengalir ke tubuh Luan. Selain itu, Luan tidak lagi menekan seni kembali ke surga di tubuhnya. Luka Luan dengan cepat sembuh. Kedua tusukan itu sebenarnya lumayan. Meskipun hampir menembus tubuh Luan, itu hanyalah luka lokal dan tidak melukai organ dalamnya. Oleh karena itu, ia akan dapat pulih dengan cepat. Namun, dampak tiba-tiba tadi terlalu kuat. Luan tidak dapat bereaksi dalam jarak sedekat itu. Dia langsung dipukul tanpa persiapan apapun. Selain itu, Song Ren tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu, organ dalamnya terluka parah. Suami, Liu Yi dengan cemas bertanya ketika dia menyembuhkannya, apa kabar? Ayo kembali dan temukan sister Yao untuk menyembuhkanmu. Saat dia mengatakan ini, Liu Yi mengangkat tangannya dan hendak membentuk formasi teleportasi. Namun, Luan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Luan mengangkat tangan kirinya untuk menghentikan Liu Yi. Dia berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya dengan mata tertutup. Dampak yang tiba-tiba tersebut menimbulkan dampak yang besar pada otaknya. Sekarang, pikirannya hampir kosong dan dia linglung. Bahkan ketika dia membuka matanya, dia tidak bisa melihat apapun selain kegelapan. Akhirnya, setelah enam napas waktu, Luan menarik napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Saat cahaya memasuki matanya, kegelapan di depannya berubah menjadi cahaya buram. Lalu, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Saya baik-baik saja. Luan menghela napas ringan dan berkata dengan lembut, Aku baik-baik saja. Meskipun Luan terluka, bagi orang seperti dia yang telah terluka berkali-kali, cedera ini bukanlah apa-apa. Setelah dua luka di pinggangnya sembuh, dia berdiri dan melihat kekejauhan lagi. Pertama, dia melihat Song Ren yang kebingungan berdiri di tengah panggung. Kemudian, dia melihat anggota seratus prajurit sekte yang malu dan anggota aliansi APS yang marah. Ayo kembali, kata Luan lembut kepada Liu Yi, jika tidak, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Tubuh Liu Yi bergetar. Dia secara alami tahu apa yang Luan bicarakan. Jika dia pergi karena marah, kesepakatannya akan hancur. Karena aliansi APS berada di pihak yang benar, wajar saja jika mereka tidak mau merendahkan diri untuk bernegosiasi dengan sekte seratus senjata. Sebagai sebuah sekte, sekte seratus senjata mungkin tidak akan merendahkan diri untuk meminta maaf kepada aliansi APS. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, Luan lebih memilih menderita daripada menyerah. Liu Yi menganggup, dan mereka berdua terbang kembali ke Peron. Song Ren juga kembali ke Peron. Mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan, dia segera menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Luan dan berkata, Tuan aliansi Lu, saya ceroboh. Tolong hukum saya. Itu naluri manusia, kata Luan sambil tersenyum. Itu hanya luka kecil. Penatua Song, kamu tidak perlu mengingatnya. Setelah mendengar kata-kata Luan, anggota sekte seratus senjata terkejut. Hal ini terutama berlaku untuk tiga master sekte dan tetua inti. Mereka tahu tentang latar belakang Luan dan hubungannya dengan Fuyu. Mereka mengira Luan akan menyalahkan mereka atas cedera ini. Tentu saja, meskipun Luan yang melakukan ini, mereka tidak dapat berkata apa-apa. Bagaimanapun juga, mereka sepenuhnya salah. Namun, mereka tidak mengira Luan akan mengabaikannya. Saat dia melihat ke arah Luan, ekspresi mata Duji berubah. Ini adalah kesalahanku. Sebelum Duji bisa mengatakan apapun, Wang Yang Cheng berbicara terlebih dahulu. Dia tersenyum meminta maaf pada Luan dan berkata, Saudara Lu, sebenarnya, sebelum tetua ini menikam punggungmu, master sekte Du ingin menghentikannya. Saya memblokir kekuatannya dan tidak membiarkan dia menyerang. Tentu saja, saya hanya ingin melihat apa yang akan dilakukan Saudara Lu. Sebagai seorang pria, terluka bukanlah apa-apa. Para anggota Ice Fire Alliance tercengang. Mereka mengerutkan kening dan memandang Wang Yang Cheng. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Memang benar demikian, Duji melirik Wang Yang Cheng. Ketika Wang Yang Cheng menghentikannya, Duji bisa merasakan betapa kuatnya kekuatannya. Dia memang seorang fanatik seni bela diri yang terkenal. Duji memandang Luan dan tidak mengabaikan tanggung jawabnya. Ia berkata, Master Alliance Luter Luka menggantikanku. Tentu saja, ini adalah kesalahan sekte seratus senjata. Sebagai kompensasinya, saya bersedia menaikkan harga sebanyak enam kali lipat. Bagaimana menurutmu? Enam kali. Begitu dia mengatakan ini, anggota Ice Fire Alliance terkejut. Mereka tidak mengira Duji akan begitu tulus. Ekspresi mereka langsung rileks. Enam kali sudah pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan Ice Fire Alliance. Mereka bahkan akan memiliki lebih banyak cadangan untuk pengembangan di masa depan. Kalau begitu, terima kasih banyak, Master Sekte Du, kata Luan sambil tersenyum. Melihat Duji begitu murah hati, Wang Yang Cheng juga tersenyum dan berkata dengan santai, lihat. Benar saja, persahabatan tumbuh setelah pertengkaran. Sekte Master Du memang seorang pahlawan. Mengapa kita tidak menjadi saudara di masa depan? Melihat penampilan Wang Yang Cheng yang terus terang dan fanatik seni bela diri, kalimat ini tidak diragukan lagi membuat Sekte Ilahi Yin Yang dan Sekte 100 senjata semakin dekat. Sekte Yin Yang ilahi selalu memiliki reputasi yang baik dan kuat. Selalu menyenangkan memiliki satu teman lagi. Duji menangkupkan tangannya dan berkata kepada Wang Yang Cheng, kalau begitu aku akan menerima tawaranmu. Hai, kami bersaudara. Jangan terlalu sopan. Wang Yang Cheng berkata dengan santai, saya baru saja tiba. Saya melihat masih ada beberapa hidangan dan anggur di dalamnya. Temani saya untuk beberapa suap lagi sebelum Anda pergi. Kemudian, Wang Yang Cheng mendorong Duji ke Aola. Melihat ini, Luan tidak bisa berkecil hati. Dia kembali ke Aola bersama yang lain. Tentu saja, Duji tidak akan membiarkan Wang Yang Cheng memakan sisa makanannya. Dia memerintahkan orang-orang untuk meletakkan meja lain di platform yang tinggi. Kemudian, hidangan baru dan anggur disajikan. Babak baru minum dimulai. Setelah semua orang bersulang dan minum, Duji berkata, saya tidak menyangka guru Lu begitu kuat. Ini membuka mata saya. Tidak heran saudara Wang secara khusus datang ke sini untuk menonton kompetisi. Saya yakin akan kekalahan saya dalam lima putaran kompetisi senjata ini. Sekte Master Du, kamu menyanjungku. Luan berkata sambil tersenyum, ini hanya kompetisi senjata. Saya tidak cukup kuat. Jika saya benar-benar menggunakan kekuatan saya, saya mungkin tidak akan memenangkan lima ronde. Banyak leluhur dari seratus senjata Sekte mengangguk sedikit. Kata-kata Luan menunjukkan rasa hormat pada mereka. Namun di mata mereka, itulah kebenarannya. Bahkan para leluhur inti yang mengetahui latar belakang Luan merasakan hal yang sama. Meskipun roda takdir Pamungkas sangat kuat, ia tidak dapat berperan dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Namun, keempat Master Sekte tidak berpikir demikian. Terutama Wang Yang Cheng. Sejujurnya, setelah menyaksikan pertarungan Luan dengan orang lain, dia lebih ingin melihat betapa kuatnya Luan sebenarnya. Saat ini, dia tidak puas menyaksikan pertarungan Luan setelah kekuatan Luan dibatasi. Dia samar-samar merasakan di dalam hatinya bahwa begitu Luan benar-benar berusaha sekuat tenaga dalam pertarungan hidup dan mati, maka kekuatan Luan mungkin akan mengejutkan. Apa rencana Ice Fire Union baru-baru ini? Wang Yang Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu, mencoba mencari tahu keberadaan Luan. Mungkin dia bisa menyelinap masuk dan melihat sesuatu. Perkembangan. Sebelum Luan mengatakan apapun, Liu Yi berkata langsung, kami telah merekrut banyak orang. Kami perlu mengatur ulang urusan internal kami. Ditambah lagi, Sekte 100 Senjata memberi kami materi. Kami tidak akan melakukan apapun dalam waktu singkat. Kami hanya perlu fokus pada pembangunan. Mendengar kata-kata Liu Yi, Wang Yang Cheng merasa kecewa. Dia tidak punya pilihan selain minum. Setelah tiga putaran minum, suasana hampir berakhir. Duji menemui Wang Yang Cheng, Luan, dan Liu Yi secara langsung. Dia berjalan di depan kelompok. Pada saat ini, Duji tiba-tiba melepaskan kekuatannya dan membatasi ruang di sekitarnya. Tiga lainnya tercengang. Kamu pasti pernah mendengar bahwa klan api neraka dan klan guang Yu sedang bertarung sengit akhir-akhir ini, kan? Duji berkata dengan lembut. Luan dan Liu Yi sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka Duji tiba-tiba menyebutkan hal ini. Aku tahu. Ketika menyangkut urusan bisnis, suasana hati Wang Yang Cheng menjadi lebih serius. Dia berkata, kedua kubu ingin merekrut lebih banyak pembantu. Sekte api karma bahkan mengirim orang untuk mencariku. Tampaknya kali ini, kedua keluarga benar-benar ingin mengambil tindakan dan tidak hanya membuat keributan. Iya. Orang-orang dari kedua keluarga juga sudah mendatangi saya, tapi saya belum membalasnya. Duji mengangguk sedikit dan berkata, mungkin pertarungan ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati pertama antar sekte setelah dunia berada dalam kekacauan. Saudara Wang, apakah Anda ingin berpartisipasi? Wang Yang Cheng melirik Duji. Saat membahas hal seperti itu, kedua belah pihak cenderung menyembunyikan kebenaran. Duji mengatakan bahwa dia belum menjawab, tapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Namun, Wang Yang Cheng tidak peduli. Dia mengangkat bahu dan berkata, kami tidak akan berpartisipasi. Sekte yin yang ilahi dapat melindungi dirinya sendiri. Kami tidak ingin terlibat dalam perang secepat ini. Setelah mendengar kata-kata Wang Yang Cheng, Duji menganggup dan berkata, terima kasih telah memberitahuku, Saudara Wang. Kemudian, Duji memandang Luan dan bertanya, bagaimana dengan persatuan APS? Apakah Serikat Pekerja Anda berencana untuk berpartisipasi dalam perang? Setelah mendengar pertanyaan Duji, Liu Yi tersenyum dan berkata, Persatuan APS masih kecil. Tidak cukup kuat untuk berpartisipasi dalam perang seperti itu. Duji sedikit menganggup. Setelah menemani mereka bertiga keluar markas, dia menangkupkan tangannya dan berkata, kami mendapat banyak manfaat dari jamuan makan hari ini. Nanti, kalian bertiga bisa datang lebih sering saat ada waktu Luang. Wang Yang Cheng, Luan, dan Liu Yi menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!